Selamat malam teman-teman, ini Zoom khusus untuk anggota apotek PHS tapi yang memang berniat menjalankan ini sebagai bisnis. 90% orang bergabung sebenarnya mau sehat, beli dapat diskon, sudah cukup. Tapi yang memang mau menjalankan sebagai bisnis, ada wadahnya. Saya ajakan kira-kira 500 orang yang sudah daftar sebagai member di bawah jaringan saya. Dari 500 orang yang kita tawarkan, siapa yang mau menjalankan bisnis, yang gabung di WA Group ada 40 atau sebentar saya cek. Dan malam ini yang ikut Zoom 15 orang. Yang tidak ikut nanti kan bisa dengar rekamannya. Tapi yang di WA Group ada 40 orang, termasuk saya Pak Joss, Bucuiping, dan istri. Berarti kira-kira 34 orang yang berniat. Bahkan saya sebenarnya berharap hanya sekitar 12 orang. Tapi lebih yang gabung 40, dari 40 saya nggak tahu nanti siapa yang lebih serius lagi menjalankan. Tapi yang pasti sebenarnya kalau dikerjakan serius, ya lumayan. Lumayan itu sebagai contoh, kan saya tadinya itu pegang boko roko, pegang tes DNA, pegang pakaian aulora, semuanya dikerjain. Ya memang saya juga nggak tahu mana yang bakal cepat duluan. Jadi ya pokoknya ada peluang samber, 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 gitu ya. Nah, dari beberapa yang saya pegang itu, kan ada juga botol untuk air minum, yang bisa membuat nanocluster heksagonal, dan cepat juga itu. Tapi yang paling cepat akhirnya harus memilih, saya pilih KK. Walaupun sudah perusahaan tua, dalam hati sudah 25 tahun di Indonesia, tapi justru kalau untuk produk kesehatan, lebih aman cari yang sudah established cukup lama. Karena yang baru itu kadang muncul produk baru, 3-4 tahun lagi, bahkan termasuk di Jepang aja, suplemen buat ini itu, eh ternyata anak yang menggunakan, harus cuci darah karena ginjalnya kena. Padahal di Jepang yang ketatnya luar biasa. Jadi yang baru, kalau saya riskan, dibandingkan dengan reputasi saya yang sudah saya bangun puluhan tahun. Saya sudah umur 61 tahun, dan saya ini seorang hamba Tuhan, saya berani menyebut demikian, hari Minggu Kotbah. Integritas saya jaga luar biasa, terutama sejak tahun 82, sehingga dikenal ya A, A, B, B, dikenal sebagai orang yang tidak bohong. Kalau sampai saya jual produk yang tidak benar kan, uang yang ada itu tiba-tiba kayak tidak ada artinya. Maka saya sangat pilih-pilih. Dari berbagai pilihan yang ada, akhirnya ya tentu saya mengerucut pada secara kenyataan mana yang paling menguntungkan secara finansial. Jadi saya mengalami dengan cerita ya. Bulan pertama gabung ya, dapat komisi 1 jutaan. Tapi bulan kedua udah naik sekitar 5-6 juta. Bulan ketiga udah sekitar 10 jutaan. Waktu 10 juta itu ya, pokok-pokok udah 20 juta gitu ya. DNA udah 30 juta. Tapi naik lagi, 40 juta, 50 juta. Ya sehingga cerita dalam 6 bulan itu udah hampir 100 juta. Karena waktu itu 6 bulan itu pas akhir periode pengumpulan tiket. Di mana saya dapat ke Bangkok dan dapat 14 tiket. 2 dipakai, 12 diuangkan. 12 kali 6 juta, emang udah 60 juta lebih gitu ya. Maka waktu itu saya dapat sampai 100 juta satu bulan. Ya sekarang bervariasi sekitar 60 jutaan per bulan ya. Di luar tiket. Karena begitu dapat PR, tiket itu bisa diuangkan. Misalnya November nanti saya udah dapat tiket untuk ke Eropa. Di mana satu tiket itu 48 juta. Saya dapat 2. Terus nanti untuk ke Chongjing itu udah dapat 2 juga. Itu satunya kan 18 juta. Udah dapat 2 loh. Ini baru mulai bulan Juli, baru dia mulai kumpulin tiket. Masih ada 5 bulan lagi. Kalau saya dapat 10 aja katakanlah. Dipakai 2 kan. Yang 8 x 18 juta kan lumayan juga. Hampir 150 juta lagi nanti. Jadi dihitung-hitung sebulan ya hampir 100 juta. Jadi tentu yang saya lakukan itu banyak banget. Memang hasil itu sebanding dengan usaha. Karena itu teman-teman di sini ada yang baru gabung. Saya mau cerita yang praktis saja. Gimana cara mengajak orang gabung. Yang pasti nanti kalau seorang angka, sistematis, satu baju punya materinya. Saya materinya nggak punya. Karena memang selama ini saya ngerekrut itu berdasarkan orang butuh sehat, kita tawari kesehatan. Jadi saya nggak punya presentasi bisnis, saya nggak punya slide mengenai sistem KK gimana. Kalau saya ditanya, Pak, sistem bisnisnya gimana, Pak? Marketing plan-nya gimana? Sudah. Gue cariin aja rekamannya, Pak Jo, saya bagiin. Jadi saya terus terang memang tidak mempelajari sistem bisnis, tidak hafal sistem bisnis. Saya ditanya juga nggak tahu, ngitung PV juga nggak tahu. Tapi nggak usah tahu itu saja, asal ngajak orang banyak-banyak, ya pasti nanti banyak. Jadi saya akan mengajarkan apa yang saya lakukan. Saya akan mengajarkan yang saya tahu, yang saya nggak tahu gimana mau ngajarin. Saya tidak ngerti marketing plan, saya nggak ngerti ngitung poin. Maka saya jengan yang gampang. Gimana narik orang menjadi member. Nah, dulu kalau dari saya, saya itu bikin Zoom, lalu tak undang Pak Jos jadi membicara. Datanglah 20 orang, 50 orang. Itu biasanya 5, 4 orang, bahkan kadang cuma 3 orang gabung. Tapi 3 orang itu udah lumayan. Kan Zoom nggak pakai modal. Nah, sekarang tinggal teman-teman bisa juga. Aja-aja, bikin aja Zoom. Mau 10 orang, mau 15 orang. Waktunya saya cocok saya, saya nggak cocok Pak Jos. Pokoknya kita berdua siap bantu teman-teman bangun jaringan. Cara yang paling murah adalah sebenarnya bikin Zoom. Karena begitu orang itu bikin Zoom, kan kita jelaskan mengenai kesehatan, mengenai produk. Nah, Zoom-nya bisa dibikin variasi. Tergantung teman-teman itu punya komunitas apa. Wah, saya aktif di sekolah minggu, saya aktif di ibu-ibu. Bikin aja seminar kesehatan ibu dan anak. Atau saya aktifnya di komunitas lansia, lansia sehat. Karena produk KK itu lengkap banget. Nah, ketika orang mulai disadarkan kesehatan, ditambah dengan kita presentasi produk. Nah, biasanya saya selama ini tuh, kan sekarang saya udah ngerekrut banyak orang ya, teman-teman. Jadi juga mungkin awalnya kan dari tertarik kesehatan, seminar, lalu gabung. Dalam waktu hampir sekitar setahun sih sekarang ya, 500 orang lebih. Tapi juga jangan berat, terlalu tinggi. Jadi kalau Zoom itu katakanlah 20 orang, itu bisa gabung 2 orang aja udah bagus. Jadi kalau seminar ya, bikin aja seminar lagi, seminar lagi, dapet 2 orang, 2 orang, karena September nanti ini, kalau dapet, nggak pake harus double 2 ya. Pokoknya mulai September nanti, 1 paket bisnis, dapet 500 ribu aja. Paket pemula, dapet aja 250 ribu. Kalau sekarang ini kan, kalau 1 paket pemula, ya berapa tuh? 50 ribu atau 60 ribu. Begitu 2, baru ada tambahan 500 ribu. 1 bisnis, 250 ribu. Kalau 2 bisnis, bukan 500, 1 juta gitu ya, tapi harus 2. Begitu 1 bisnis, dapet aja 250 ribu. Nah nanti September nggak, dipergampang. Pokoknya 1 orang bisnis, 500 ribu, 1 orang pemula, 250 ribu. Kira-kira gitu ya, kalau 300, kalau salah Pak Joss akan kalat ya. 300 pak, pemula. 300 ya? Nah pokoknya langsung dapet 300. Kan lumayan, dapet 1 kali Zoom, dapet 2, 2-2. Karena nanti kan akan bergulung. Nah pengalaman dari saya dulu, kalau Zoom, itu katakanlah 50 orang, yang daftar 3 orang, 4 orang. Tapi sering, sebulan, dua bulan kemudian, mereka dengar seminar itu masih, ya aku sehat kok, ya nggak butuh apa-apa kok itu. Sebulan lagi baru sakit dia. Sebulan lagi baru anaknya sakit dia. Jadi kadang seminarnya sekarang itu, sebulan lagi, dua bulan lagi, orang hubungin kita. Jadi yang kita tabur itu, ya pasti nggak sia-sia. Jadi seminar, ya Zoom itu satu cara. Itu paling gampang, paling cepat. Punya teman 15-20, udah kita Zoom 15 orang, nggak masalah. Yang kedua, dulu yang saya lakukan adalah seminar on-site. Nah emang di sini, kadang kemampuan ngumpuli orang itu, ya. Tapi ya, saya lihat, misalnya butut tik, kemarin bikin seminar di Bogor, ya paling nggak 60 orang kumpul. Ya saya bikin di Malang, ya 50. Terus berapa yang daftar? Ya 4 orang, 5 orang. Pokoknya bisa 10% itu udah bagus banget. 4 orang, 5 orang. Ya tapi bikin seminar tentu, butuh ruangan, butuh biaya. Nah, kalau kotanya itu kota di mana ada kantor keke, gratis. Tapi harus mengajuin sebelumnya, punya rencana. Atau kalau nggak, bikin kayak arisan di rumah. Kumpulin aja 20-30 orang. Tapi yang pasti, kalau seminar itu, kira-kira 10% itu udah bagus banget. Bahkan kadang keblok pengalaman saya itu malah cuma 5%. 100 orang kumpul, 6 orang daftar. Tapi seminar itu untungnya, kita kerja kira-kira 2 jam seminar. Saya ngisi 1 jam, Pancos ngisi 1 jam, tanya jawab 1 jam, udah, selesai 3 jam kerja. Yang daftar, 10%. Ya lumayan juga. Kumpulin 100, garangnya nggak sampai 10 ya. Kumpulin 100, daftar 6, 7 kan gitu. Nah, belakangan, saya mulai ngeliat, kalau saya bikin seminar di mana Pak Jos bawa alat. Jadi saya bikin itu kan copy paste aja. Tes QRMA. Memang kalau tes QRMA itu kerjaannya saya atau Pak Jos yang ngetes jadi berat. Kenapa? 1 jam cuma misalnya 3 orang, 4 orang maksimum. Jadi sepanjang hari itu hanya bisa 20 orang. 20 orang yang datang suami istri lagi, bawa anak lagi. bawa anak lagi. Anaknya 2, suami istri. Berarti 1 jam cuma 1 keluarga. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, lalu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Paling banter 8 keluarga. Tapi biasanya 95% itu 9 keluarga itu daftar semuanya. Tapi 1 keluarga kan 1. Jadi tingkat daftarnya tinggi banget. Karena orang dibukakan, eh butuh ini gitu ya. Ya butuh di tes kesehatan gitu ya. Itu 90% itu. Yang enggak itu emang betul-betul enggak punya uang. Mau ditawari sampai yang, udah reseller aja dah, 200 ribu itu. Yang enggak punya duit, yaudah akhirnya udah lah. Kalau mau belanja, pakai member saya dah. Yang penting jadi konsumen. Bisa apa jarut? Bisa. Tapi itu, kalau pas nawar itu, yang lain biar jauh dulu. Nah, kalian udah ikut gitu ya. Akhirnya udah, pokoknya nih member saya ini, nanti pergi ke kantor dah. Beli atau beli sama saya, dapat diskon 10%. Nah, itu udah ada jurus terakhir, apalagi enggak kita dapat poin gitu ya. Itu berarti emang udah faktor keuangan, dia enggak punya duit, mau gimana lagi. Tapi dia butuh barang, kalau belinya mau, yaudahlah. tawarin aja deh, minjem member saya. Nah, itu 100%. Nah, plus minusnya apa? Plus minusnya, kalau tes QRMA ini kan, sementara, tergantung saya dan Pak Josh, yang bisa melakukan pengetesan. Nah, sebenarnya harapan saya, ya, 21 orang yang hadir ini, termasuk nanti 40 yang di WA Group itu, 50% aja deh. Kalau komisinya udah dapat 4 juta sebulan, 5 juta sebulan, kita dapat 2 juta sebulan, ya, bulan ini, itu alat QRMA, cuma 2 setengah juta. Kalau ngetesnya udah pasti bisa. Kita training setengah jam aja lah. Ya, beli, lalu kita ajari ngetes, udah pasti bisa. Nah, yang susah kan jelasinya. Ya, nanti awalnya bisa begini. Pokoknya teman-teman ngetes, gitu ya, nanti kan kita kasih acuan nih. Kan, nggak jauh dari situ. Kalau masalah pemuluh darah, itu omega-3. Kalau masalah ini, ini. Nanti dibuat panduannya. Nah, ya kayak saya sekarang aja. Sekarang kalau saya jelasin kan, rekaman-rekaman, menjelaskan QRMA, halaman demi halaman, kan sudah hampir selesai. Jadi, nanti juga begitu. Ini, Bu, ada masalah pencernaan, ya. Ini saya, maka PR. PR-nya simak YouTube-nya Pak Jarot, gitu ya. Jadi, yang saya sekarang ini, tadi ini saya di, baru pulang nih, ya, dari Sentul, Bu Indri, downlinenya Bu Tuti, ya, itu ada jam 8, tadi sampai jam 3, ya. 7 orang deh daftar, 4 di bawah Bu Indri, 3 di bawah Bu Eden, itu anaknya, jadi 3 cucunya Bu Indri, gitu ya. 7 orang, gitu ya. Nah, itu sekarang saya, kalau ada masalah pemburu darah, oke, PR, 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 PR itu link-link YouTube yang, di mana saya menjelaskan. Jadi, teman-teman, nanti sebenarnya, kalau ngetes gitu, hanya tinggal memberitahu, kalau ada di masalah pemburu darah, omega-3, ada radang, niwana, masalah jantung aja, kalau sampai 3-4 masalah, udah, niwana itu pasti, saya pakai niwana 5 minggu aja, yang biru-biru-biru, langsung dalam 5 minggu, jadi hijau semuanya, gitu. Memang teman-teman butuh, waktu untuk menjelaskan, seperti ini. Jadi, kalau misalnya, aduh, kayaknya kan kapasitasnya, saya jelasin, mana percaya ya. Ya udah, pokoknya kan ngetes aja kan. Ngetes itu kan sebenarnya, wibaba alat yang kita gunakan. Lalu menjelaskannya, Pak, ini pokoknya saya tes aja, gitu ya. Nanti penjelasannya, ini ada yang rekamannya Pak Jarot, tinggal, pokoknya yang kuning-kuning dengerin, gitu ya. Tapi itu nanti, menurut saya, ya, kita bertahap, teman-teman bisa ngetes sendiri. Itu yang katakanlah, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, sekarang ini menurut saya, dalam waktu yang singkat ini, sampai akhir tahun, pokoknya teman-teman, satu, bisa bikin Zoom. Dua, bikin seminar. Tiga, bikin pengetesan. Pengetesan itu pun, kalau mau repot, ya, ini saya mau dengan yang paling repot dulu dah. Kayak Bu Tuti, ya, ini juga ada Bu Esther Chandra, sudah lakukan di rumahnya, di Taman Jasmine. Ya kan? Si Udopa, Bu Tuti, mah, temannya banyak, butuh kolam nerang Vila Duta, tinggal telpon, dikasih gratis. Butuh perusahaan bokor, tinggal telpon, dikasih gratis. Mau pakai awalnya, pakai apanya, ya, dia juga rajin berbuat baik, dongeng sana-dongeng sini gratis, gitu ya. Tapi kalau enggak pun, ya, kayak Bu Esther Chandra itu, di rumahnya aja, orang diundang ke rumahnya. Atau rumahnya nggak sempit-sempit banget, nggak ada biayanya, gitu ya. Atau tadi pagi, Bu Indri, di Sentul, Siti, ya, buka di rumahnya aja. Lalu kalau ngundang, ya, pokoknya ini tes QRMA, dan konsultasi, ya, bersama, nama saya, ya, Jarot Lijanarko, gitu ya. Ada yang tadinya nggak ikut, begitu diralat broadcastnya, oh, Pak Jarot. Nah, untungnya kan saya ini, udah khotbah dari tahun 90-an, keliling di Indonesia. Jadi begitu, oh, kalau Pak Jarot mau deh, Rupanya nama saya bisa dijual, gitu ya. Jadi, teman-teman tinggal, boleh bikin seminar, boleh bikin Zoom, bikin pengujian, pengujian bisa di tempat umum, bisa di rumahnya sendiri, ya, untuk di rumah sendiri tuh, sebenarnya kalau saya tuh pergi jauh itu, saya memang minta, paling nggak 10 orang deh kumpulin, 10 orang tuh kalau misalnya 3 keluarga, paling 3 member, tapi lumayan kan, gitu ya. Paling nggak lumayan tuh, ya, bagi saya sendiri, kan saya ini emang semuanya tuh serba mau, efisien. Dari dulu saya pegang Iva, mendirikan Iva pun, misalnya nih, kalau Pak Joss ini lebih berani korban, daripada saya, saya pergi seminar kemana, ke Bandung, ke Surabaya, ke Medan, Pak Joss tuh nemeni nganter loh, hotel bayar sendiri, tiket bayar sendiri, diujur kalau saya nggak seperti itu loh. Kalau saya ini orangnya hitungan, gitu ya. Jadi, karena dulu saya juga pimpin perusahaan Iva itu gitu, kamu mau marketing, ngumpulin orang, gitu ya, orang suruh bayar dong dateng, gitu kan. Jadi nggak ada biaya marketing, udah, biaya diputer dari situ, gitu, makanya juga saya ngetes, gitu kayak, 1 orang 100 ribu, 10 orang saya dateng, lah bensin saya, waktu saya, gitu ya, saya tuh orangnya hitungan, dalam hal seperti itu. Kalau nyumbang, nyumbang, tapi kalau dalam bisnis, saya juga nggak mau rugi, walaupun nanti, ketika bangun jaringan, dapet komisi, komisi gede, ya komisi gede, itu emang bagian komisi, tapi kalau pergi, tentu saya hitung, gitu ya. Kemarin kan Bu Forita mau ke Magelang, ya Bu, Ibu beliin tiket saya loh, gitu. Walaupun komisi satu bulan udah hampir 100 juta, saya nggak mau pergi ke Solo beli tiket sendiri, gitu ya, atau, ya itu, 10 orang kumpulin, gitu ya. Nah kalau sekarang selama ini kan, saya tuh, sebenarnya, keliling Indonesia itu kan nebeng juga. Hari Minggu, kotbah ke Medan, ya saya sabtunya senanya bikin tes di Medan, tetap saya nggak keluar ongkos. Karena saya mau hidup ini efisien. Hidup itu untung dari sekarang. Dari, nah itu cara bener-bener emang ya, kita tuh make money, gitu loh. Ya nanti masalah duitnya mau buat pelayanan, mau disumbangin, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau saya tuh orangnya, kalau bisnis, ya bisnis. Namanya bisnis, ya untung. Nggak ada, rugi dulu, nggak ada. No stock, no staff. Teman-teman juga bisa begitu, gitu ya, dengan cara cepat pengujiannya di mana, gitu ya, di rumah, gitu ya. Karena rumah kan nggak ada biaya. Ya paling biaya misalnya, waktu kelepasan Ibu Esther, ya saya disiapin makan siang. Tapi nanti kalau misalnya dapat 4 orang daftar aja. 4 orang, kalau nanti September, ya katakanlah, 4 pemula, dia dapat 1,2 juta. Jadi juga capeknya akan kebayar. Jadi 4 orang daftar aja udah, udah apa yang dikeluarkan waktunya. paling nggak, di event itu pun sudah untung. Masalah nanti omsetnya lagi, komisinya lagi, tapi event itu nggak boleh rugi. Jangan Anda mau bikin pengujian, sewa tempat, aduh nanti stres, kalau yang nggak ada yang daftar, gimana gitu ya. Begitu stres, kapok, kapok macet, mesinnya nggak jalan. Jadi dari awal, pikirkan segala sesuatu, kalau bisa, yang memang benar-benar, dari eventnya pun udah untung. Kalau saya orang daftar 22 orang. Paling jelek kan nggak ada yang daftar. Wih, udah dapet 2,2 juta. Ke Cirebon 72 orang. Ya tak bagi 2 sama Pak Jos. Sekarang saya udah mulai bertagi. Kalau ke Undang Pak Jos pun, ya ada komisi, udah banyak, udah Pak, tiket, hotel saya bayarin. Kalau tiket masih belum berani. Nah itu, cara kerja saya memang begitu. Dan saya juga ajarkan ke teman-teman untuk begitu. Itu cara ngumpuli orang. Udah pasti. Karena nanti, biarkan kami yang berbicara. Biarkan kami yang presentasi. Maka, itu hidratnya akan tinggi. Cari 2 orang pemula. 1 orang pemula, dapat 300 ribu. Cari 1 orang bisnis, dapat 500 ribu. Tinggal sebulan mau cari berapa. Saya, bulan hari ini, saya sudah 28 orang. Tapi semuanya pemula. Ya 28 kali 300 ribu kira-kira. Lumayan kan? Jadi, memang jarang. Ada orang yang tiap bulan 10 saja jarang. Saya ekstrim memang. Tapi paling tidak, kalau dikerjaan serius, sebulan dapat 5, 5, 5, 5. Betul-betul, mulai dapat 10, 10, 10, tak lihat. Hari ini, Bu Indri ngumpulin saja, 7 kan. Tinggal sebulan bikin 1 kali, minimal 5 tiap bulan. Nanti pasti setahun, ya sudah manajer. Kalau saya jangan tanya, 6 bulan saya kron. Saya dalam waktu 6 bulan, 4 bulan saja sudah punya 7 manajer di bawahnya. Tapi teman-teman tidak harus secepat saya, karena di Indonesia ini sudah keke berdiri 25 tahun, ya baru ada saya yang secepat ini. Tapi kalau bisa setahun manajer, berarti itu mencapai 21 persen. Ya sudah, baru bisa mulai ngumpulin tiket. Kalau belum 21 persen, PR itu pas up ke atas. Jadi kalau teman-teman semua di bawah saya itu ngerekrut, dapat komisi rekrut. Komisinya dapat. Nanti omset jaringan dapat. Tapi yang namanya PR, itu adalah poin untuk traveling. Itu hanya bisa dikumpulkan oleh orang yang 21 persen levelnya. Kalau enggak, itu naik ke atas. Jadi misalnya saya punya anak buah, Bu Tuti. Bu Tuti punya anak buah, Bu Esther Chandra. Bu Esther Chandra ngumpulin 5 orang bisnis. PR-nya dapat 5. Tapi karena belum 21 persen, PR-nya itu naik ke atas. Atasnya Bu Tuti. Bu Tuti, bulan ini enggak memenuhi syarat 20 persen, naik ke saya. Tapi ya Pak, Bu Tuti sekarang sudah memenuhi terus. Jadi, bahkan sejak berdiri pun, ya karena memang saya bantu, ya biar dia bisa jalan-jalan, kalau enggak memenuhi syarat pun, saya tutupin. Misalnya waktu awal-awal gitu. Ya, poinnya kurang 2 juta. Untuk bisa dapat 2 juta itu, saya belanja 10 juta. Gitu ya. Tapi karena saya banyak bikin acara, ya belanja, tutupin itu 2 juta. Ya namanya adik sendiri. Tapi kalau enggak, ya teman-teman memang harus berjuang untuk hal itu. Oke, saya hanya menyampaikan pertama mengenai soal cara ngerekut yang gampang. Nanti setelah ini, Pak Joss dulu tambahin, terus kita buka tanya-jawab. Nanti saya akan, kalau di pertanyaan, saya akan sampaikan yang sempat saya tulis di WA itu, cara soal penggunaan website supaya maksimal ya. Itu dari saya, itu dulu. Ya, silakan Pak Joss, mau ditambahkan, nanti habis itu kita buka tanya-jawab. Ya, selamat malam, semangat pagi semua teman-teman. Apa kabar? Sehat luar biasa, Pak Jarot juga ya. Oke, dan kumpul kita ini, grup bisnisnya Pak Jarot ya, dari sekian banyak member Pak Jarot ini yang memang ada rencana ataupun mau niat untuk pengembangan bisnis sudah terkumpul 40. Saya tadi lihat di WA grupnya 40 ya Pak. Dipotong kita, artinya 37 orang. Nah, jadi di dalam WA grup juga ada, selain Pak Jarot, juga ada Bu Cui Ping ya. Bu Cui Ping itu istri saya, dan itu juga jadi mentor kita semua ya, bisa Anda bisa, mungkin akan dibantu juga. Kapan-kapan akan dijawab di sana juga, dibantu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman semua yang hadir malam ini ada 21 orang ya. Dan tadi Pak Jarot sudah sampaikan tips-tips ya, yang memang sudah terbukti proven. Jadi Bapak Ibu, tips yang tadi Pak Jarot sampaikan itu proven, terbukti gitu ya. Bukan hanya teori, tapi itu apa yang Bapak praktekan. Dan yang disampaikan Pak Jarot tadi, itu yang sampai terakhir itu yang paling efektif adalah meskipun orangnya hanya 20, tapi closingnya 90-80 persen, itu adalah QRMA. Betul ya Pak Jarot ya? Ya. Dari tiga cara. Jadi kalau kita kerucutkan ke sana untuk QRMA, jadi memang itu cara sederhana yang memang waktu Pak Jarot mulai, saya sama Bu Ciprin sudah sengaja membawa alat itu supaya Pak Jarot melihat. Jadi tapi saya nggak langsung ajak Pak Jarot karena kan kita maunya seminar, berbagi gitu ya. Dan akhirnya ada yang mau tes, akhirnya Pak Jarot menangkap peluang itu. Dan memang, dan beliau sudah melihat ada peluang ini dan belajar sedikit sudah langsung bisa jalan karena ada basicnya bagi teman-teman semua. Pola hidup sehat itu yang Bapak Ibu ikuti setiap hari itu adalah jadi basic untuk kita bisa melangkah menjadi health consultant. Jadi Bapak Ibu, nanti statusnya bukan hanya sekedar pebisnis biasa, bukan hanya menjual produk, ya tapi kita adalah seorang konsultan. Healthy Living Advisor. Bapak Ibu adalah komunitas PHS, betul? Nah, jadi komunitas PHS adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah kalau kita dalam bahasa Inggris adalah Healthy Living, betul ya. Nah, kalau kita sebagai konsultan, kita boleh bilang sebagai advisor. Jadi Bapak Ibu ada yang tanya, Pak Yus, ini apa? Saya Healthy Living Advisor. Nah, jadi statusnya itu saja Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah memposisikan branding kita adalah seorang Healthy Living Advisor, tentunya kita juga harus melaksanakan itu juga tentunya. Kita harus olah raga, olah nafas, olah menu, harus hidup sehat. Jadi itu semua harus kita lakukan dari diri kita sendiri dulu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, kita tinggal praktekan apa yang tadi tips-tips Pak Jarot sampaikan, yaitu kita bisa bantu teman-teman kita tes kesehatan dengan alat QRMA ini. Nah, alat ini sebenarnya sudah lama digunakan oleh banyak orang ya, banyak perusahaan juga. Bahkan sekarang-sekarang ini Pak Jarot itu Kimia Pharma ada beberapa saya lihat sudah mulai mengembangkan dengan QRMA. Betul ya Pak Jarot ya? Ya, di mall-mall terutama ya, itu konternya di beberapa outlet Kimia Pharma dan juga Kalbi Pharma. Kalbi Pharma, betul. Kalbi di mall-mallnya itu mereka menggunakan itu, tapi memang ya mereka sebatas nggak kayak saya di PHS ya, memang mengajarkan kesehatan keseluruhan. mereka langsung pada mengerucut misalnya nih, kolesterol, minum protekal. Nah, betul. Karena tujuannya adalah untuk penjualan produk intinya. Jadi, Bapak Ibu, itu alat ini seperti alat cek apa cek atensi gitu di rumah tuh yang omron gitu loh. Sama seperti itu. Tapi alat ini canggihnya bisa membaca secara dengan mengukur elektron tubuh bisa mendeteksi secara cukup akurat untuk dari organ-organ kita punya fungsi bagaimana. Nah, jadi sebagai deteksi dini ini sangat bisa disarankan. Tinggal bagaimana belajar, memperdalam, mendengarkan video-video yang Pak Jarot sudah sampaikan, kita bisa bikin Zoom dan beberapa kali, itu yang sangat efektif. Memang saya dengan Bu Cipin juga melakukan hal itu. Sudah jauh-jauh hari, beberapa tahun sebelumnya juga sudah menjalankan bersama tim kami juga semua dari grup yang lain selain dari Pak Jarot. Nah, jadi ini sangat efektif. dan akhirnya Bapak-Ibu akan mendapatkan juga closing-nya. Nah, mempermudah dengan alat check-up itu, check kesehatan QRM-nya akan menimbulkan needs. Needs itu adalah kebutuhan. Kebutuhannya jelas. Kemudian, apa yang disampaikan adalah berapa perlu konsumsinya, berapa-berapa dosisnya pun akan lebih jelas. Kemudian, bisa dipantau hasilnya beberapa bulan kemudian yang seperti Pak Jarot sampaikan. yang tadinya kuning, ada lima kuning mungkin di peredaran darah. Kemudian, setelah mulai minum niwana, super green food, raw meal, dari lima mungkin tinggal tiga atau tinggal dua yang kuningnya. Bahkan kemudian di tiga bulan berikutnya kalau diulang lagi tes, mungkin yang tiga tinggal satu atau sudah biru semuanya. Bahkan nanti beberapa kali lagi sudah hijau. Jadi, ini adalah bisa memantau dan dirasakan juga di badannya akan ada perubahan. Kemarin kita baru tes satu orang Pak Jarot itu gondok di sini di leher Bapak Ibu itu tumor sampai ke pita suara. Suaranya bisik-bisik doang. Kemudian datang lemas, jalannya juga lemas. Diantar oleh yang mengantar kepada kami. Kita lihat memang kondisi endokrinnya semua sistem hormonnya bermasalah dan peradangan terjadi. Ini tingkat stressnya sangat tinggi. Kita sarankan tentunya pakai niwana kalau sudah peradangan seperti itu. kemudian beberapa raw meal, super green food, dia ikuti semua. Tadi baru periksa satu bulan, nggak sampai satu bulan. Saya sudah bilang dua bulan saja datang. Eh, tapi nggak sabar tiga bulan, tiga minggu sebelum satu bulan sudah datang. Datang semangat Bapak Ibu. Jadi jauh daripada dulu lemes-lemes sekarang nyorocos ngomong gitu ya. Wah, Pak, saya lebih enak badan. Nah, itulah Bapak Ibu ada perubahan-perubahan sangat banyak. Belum diukur saja, dia sendiri udah ngomong badan saya lebih enak dan bisa lebih... Suaranya mungkin mulai kedengeran karena sudah menekan kepita suara tumornya. Tumor di daerah tenggorokan. Jadi dia kena kepita suara jadi hanya berdesis tadinya. Sekarang sudah bisa lebih jelas. Dan yang ngantarnya juga sama dia jalan lebih cepat yang dia yang pasiennya daripada yang ngantarnya. Dulu dipapah, Bapak Ibu. Jadi memang dalam satu bulan perubahan sangat banyak terjadi karena dengan alat ini bisa mendeteksi kebutuhannya apa dan bisa dipantau bagaimana progresnya. Itu kelebihan. Dan mempermudah closingnya intinya, Bapak Ibu. Jadi itu sedikit dari saya tambahan dan saya closingnya tentunya tadi Pak Jalus sudah sampaikan bahwa kita punya program yang mensupport KK Indonesia ini sudah luar biasa banget dengan paket bisnya, paket pemula, bahkan disediakan paket reseller bagi yang memang keuangannya terbatas sekali. Nah, kalau kita bicara yang paling moderat adalah paket pemula. Itu adalah yang 1 juta 300, ya kan? Mungkin tapi kalau memang yang paket bisnis juga paling menguntungkan kalau belinya KK Life Force tentunya. Kalau KK Life Force itu 3 juta lebih hanya 2 jutaan. Nah, tetapi bonusnya memang besar di paket bisnis dan kemudian juga ada point Rito. Nah, Bapak Ibu point Rito itu adalah point travel reward, di mana kemarin kami baru pulang nih dari Kuala Lumpur, Genting ya Pak Jarret ya. Di sini saya lihat ada hadir beberapa yang kemarin ke KL Genting, ada Bu Yemi lalu Bu Yemi dari Balipapan kemudian ada Bu Seri Bu Pututi tentunya dari Bogor lalu tadi ada acara dengan Bu Indri, tadi saya dengar dari Pak Jarad lalu ada Pak Yustinus ada Pak Joko juga disini, selamat malam semua teman-teman yang kemarin ke KL Genting jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti kita akan kalau boleh Pak Jarad kita akan dengarkan dulu testimoni dari beberapa singkat kemarin kesan-kesannya bersama KK ke KL Genting saya mau tambahin sedikit mengenai poin Rito jadi Bapak Ibu selain dapat bonus yang komisi tadi Pak Jarad sampaikan sponsor paket bis dapat 500 ribu sponsor pemula dapat 300 ribu itu ada poin reward travelnya nah poin travel reward itu kita akan pergi ke Chongqing nanti di bulan Mei 2025 nah ini rencana Pak Jarad juga akan mengajak tim mudah-mudahan dari 40 orang ini minimal separoh aja Pak Jarad ya yang bisa pergi ke Chongqing nah karena simple banget Bapak Ibu untuk pergi ke Chongqing itu apa namanya omset penjualannya nggak perlu terlalu besar dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain yang kalau ada reward-reward ke China minimal kalau pergi reward ke China itu dari omset 3-5% China tadi 16 juta artinya kalau 16 juta kalau kita hitung itu kalau misalnya 300 juta 10% itu baru 30 juta ini 5% nah 300 juta perusahaan lain bisa 300 juta baru bisa mengeluarkan ke China kalau mencapai omset 300 juta budget travel itu kurang lebih 5% biasanya rata-rata perusahaan itu saya dulu perusahaan di perusahaan keramik di perusahaan industri otomotif dan sebagainya kalau mengasih travel reward biasanya budgetnya itu 5% dari omset KK Indonesia luar biasa coba bayangkan 18 paket bis aja kemarin Pak Jarathia 18 paket bis kan 1 paket bis kan 1 point reward 1 PR point rito betul ya Pak Jarathia jadi 18 paket bis itu cuma berapa 36 juta sudah dapat 1 tiket rito senilai 6 juta ke kemarin ke Bangkok ke El Genting itu nilainya Bapak Ibu bisa lihat sendiri orang lain harus ratusan juta ini hanya puluhan juta 30 jutaan sudah bisa jadi ini luar biasa bahkan gak nyampe 18 PR 9 point rito aja sudah dapat 3 juta cashnya betul ya Pak Jarathia ngumpul 9 PR saja itu yang tadi Pak Yung bilang 18 PR itu 1 tiket kalau 9 PR setengah tiket aja sudah dapat 3 juta Bapak Ibu ini luar biasa banget perusahaan kita memberikan bagi hasil yang luar biasa karena apa karena kita tahu para distributor ini juga membutuhkan untuk tambahan hasil dan juga rekreasi tentunya karena rekreasi itu adalah terapi salah satu terapi rekreasi itu kalau Bapak Ibu nonton saya punya video yang tadi saya pernah share kemarin keseimbangan 8 aspek itu adalah 8 aspek keseimbangan salah satunya adalah rekreasi mungkin itu sedikit dari saya tambahan dan mungkin sedikit sesinya boleh kalau kita undang Pak Jarath untuk kasih testimoni dari beberapa setelah itu tanya jawab bagaimana Pak Jarath ya oke boleh saya udah bisa unmute kalau ada yang mau mungkin siapa nih Bu Tuti sama Bu Yemi mungkin siapa bisa ngundang mana dulu nih siapa nih halo Bu Tuti Bu Tuti bisa ini nah Bu halo Ibu Ruby Star Manager iya masih unmute perlu di unmute dulu udah bisa unmute dibuka ininya Bu audionya di klik sebentar harusnya bisa unmute sih sebentar kan sudah saya bikin bisa klik unmute teman-teman nanti akan denger ya dari langsung kesaksian daripada yang sudah baru pulang dari oh oke pertama kali sekarang bisa di unmute selamat malam semuanya Pak Jos Mas Jarod dan teman-teman ya kalau kesaksian saya ikut kemarin kalau secara negara nggak kagum ya maksudnya kota tujuannya nggak kagum karena masih bagusan Indonesia tapi yang saya kagum adalah acaranya kita diapresiasi dengan sangat luar biasa terus semuanya serba well organized bagus lah yang saya kagumi juga Pak Andre who ya Pak founder justru yang saya kagum adalah suasananya fundernya ini ikut dalam semua sesi perjalanan kita baik dari genting bahkan kita diajak ke sebuah mall yang kalau menurut ukuran saya itu kayak jambu dua gitu loh mungkin ke jabat aja nggak mau ke mall yang ukurannya aduh lebih bagusan jambu dua karena starbuck aja nggak ada di mall itu tapi yang saya kagum Pak Andre ini mau minum kopi di tempat yang biasa banget gitu ya dan saya lihat lagi dimana ada dimana ada artinya ownernya KK ini Pak Andre ini adalah orang yang ngeblend yang menghargai link-link di bawahnya gitu karena setara secara ya seorang founder gitu ya yang pasti luar biasa di perusahaan yang besar begini tapi foundernya bahkan tsunami istri ya Pak itu selalu ada dimana kita berbeda gitu ya yang sebenarnya saya aja nggak mau kalau ditanya saya sampai nggak kemana-mana gitu ya cuma duduk di tempat kopi itu agak nyesel sih karena Bu Cuyping ternyata rekomendasinya benar gitu ya ada sebuah toko yang wah saya nyesel nih gitu ya ternyata itu toko bagus tuh gara-gara Bu Yemi tuh belanja lihat belanjaannya Bu Yemi wah berarti Bu Cuyping benar nih toko itu tuh recommended banget itu aja jadi teman-teman perjalanan pertama kali saya ikut hal-hal yang semacam ini itu bagi saya menyenangkan kemudian yang saya menyenangkan lagi bahwa itu tidak sekedar jalan-jalan tidak sekedar jalan-jalan yang saya senang adalah setiap hari itu kita kayak dimotivasi gitu dari Pak Joe sendiri dari teman-teman saling sharing gitu ya sampai-sampai ya suami saya itu sebenarnya orang yang nggak apa lagi nggak minat banget gitu dia tuh kayak terbakar gitu ya terus dia bilang gini terus dia bilang gini wah ceng itu Mas Jarod ke Eropa loh katanya gitu ya kan kita belum sampai dia kan direktur tapi dia semangat gitu terus dia cerita Pak Joe bagaimana Pak Joe resign dari pekerjaannya untuk apa serius tentang KK dia bilang gitu kan jadi pertemuan-pertemuan itu dalam setiap pertemuan itu bukan hanya obrolan yang kosong gitu ya tapi ada sebuah nilai-nilai yang selalu di sharingkan nah itu yang menurut saya positif gitu nah itu tentang KK nah saya percaya ya dari seluruh ini yang ikut Zoom ini saya sih yakin bahwa ini adalah orang-orang yang potensial gitu kayak Bu Esther Chandra itu saya saja nyontek Pak caranya Bu Esther merekrut mengundang orang untuk tes QRMA gitu ya di awal-awal memang saya mengendalakan nama Pak Jarod gitu ya tesnya tapi kan lama-lama ada kejenuhan juga kan kan saya harus merekrut orang yang di luar komunitas gitu nah tesnya caranya Bu Esther Chandra itu saya contek gitu ya jadi saya nge-print saya pakai data saya nih saya di tes QRMA itu selengkap ini gitu kemarin juga Bu Indri kan nanya waktu itu bayangin hamil dua itu pesatannya baru tiga gitu Bu Indri juga sempat putus gak apa-apa Bu doa aja inget-inget orang yang suka kesehatan yang kedua inget-inget temen kita yang sedang sakit gitu karena kalau saya mau ngundang orang memang dari seratus WA yang saya kirimkan kan gak semuanya masuk tapi setiap kali saya mau kirim WA itu saya cuma inget-inget siapa ya temen yang hobinya kesehatan gitu kalau temen yang hobinya makan disuruh tes QRMA gak ada yang mau gitu jadi saya selalu inget-inget siapa ya temenku yang orangnya hobinya kesehatan lari pagi nah kenapa yang nanti itu diadakan di kolam renang memang di kolam renang itu di jam 7 pagi itu adalah kumpulan lansia-lansia yang mampu dan lansia-lansia yang peduli kesehatan gitu ya jadi saya berharap seandainya pun dia tidak mendaftar dia nanti akan melihat gitu ya pameran itu kenapa itu kemudian saya sendiri itu sampai mau dibuatkan sepanduk oleh pemilik kolam renangnya saya bahwa bu saya bahkan sepanduk dia biar rame Pak gak usah ini udah full jadi gak perlu sepanduk saya bahwa gitu ya tapi saya pikir-pikir lagi oh boleh juga ya untuk nextnya silahkan mendaftar waktunya tidak ada tertukar gitu tapi saya tuh sampai terharu gitu begitu banyak orang yang menolong saya dengan segala kemudahan-kemudahannya itu aja Pak Joss mungkin oke ya saya tambahkan yang dari acara di KL Genting ya saya sendiri kan ya datang sebagai pembicara tapi sebenarnya saya juga mendapat berkatnya itu apa justru pas waktu acara makan malam yang terakhir ya itu kan orang-orang suruh maju ke depan nah yang maju ke depan kan modelnya tukang bakso modelnya tukang tambal ban modelnya emak-emak yang cuma lulus SMA tapi menariknya mereka kan manajer dapet tiket jadi justru justru itu buat gini yailah kayaknya donen saya lebih pintar-pintar lukang jual pecel ada tukang tambal ada orang yang bener-bener aduh gak berpendidikan di bus itu targetnya ngomong apa diceletukin sampai mohon maaf itu saya rasanya pengen gamut mulutnya orang nanti tau gak sih kalau ada orang yang punya lulusan SD gitu ya kayaknya bundunya minta amun ngomong di komenin terus gitu ya ngomong apa diceletukin aja gitu kayak ada berhentinya gitu aduh nanti begitu udah selesai nyeletukin gitu turun dari bus itu Instagram live itu 24 jam kali dah pokoknya dinyalain terus itu live gak tau ada yang nonton apa tidak ya mungkin belum pernah keluar negeri kali ya tapi saya pikir-pikir lagi gitu ya model kayak begini aja bisa loh gitu model kayak begini bisa jualan bisa rekrut gitu ampun gitu kayaknya ini tak liatin nih namanya mengikut sam ini lebih keren nih gitu ya aduh ada guru ada macem-macem lah pokoknya jadi menurut saya itu saya itu jadi kayak aduh saya gak boleh under estimate sama member-member saya bisa jualan apa enggak gitu ya jadi tergantung kalau mau pasti bisa yang kedua yang saya mau sampaikan lagi sebelum nanti kalau yang mau nyambung lagi silahkan ya tadi nyambung dengan bututik yang di kolam renang nanti itu banyak lansia nah lansia itu memang mungkin bukan potensi menjadi menjalankan bisnis ya tapi itu potensi pasar yang gede udah lansia duwetnya banyak gak mau duwetnya buat apa itu kalau genting ke tempat kasino itu 80% lansia Anda kelas Vegas 80% lansia itu mereka udah gak tau duwetnya buat apa nah itu yang orang lansia gak bertobat gitu ya begitu lansia bertobat konsen kesehatan itu tuh yang namanya itera itu 80 juta dibeli namanya nuga 30 juta dibeli yang namanya botol minum 2 juta dibeli gitu ya jadi kalau udah lansia punya duwet itu sebenarnya udah itu nanti juga udah pokoknya aku beli sama bututik aja beli sama pajut aja tapi begitu beli bu ini niwana bu sehari 3 jadi sebulan berapa 3 juta ya beli 3 bulan kalian itu nanti kita dapat-dapat poinnya itu untuk gini kenapa untuk kita dapet tiket keluar negeri langkah pertama itu mencapai level 15 persen 21 persen nah jadi gini kalau teman-teman daftar itu dimulai dengan 3 persen levelnya nanti ada omset ngajak orang naik 5 persen ngajak orang ada omset naik 8 persen naik lagi 11 persen sudah naik gak bisa turun jadi kalau ada 11 lalu bulan depan gak ada omset gak turun pokoknya hanya bisa naik terus nanti sampai 21 persen tapi kalau 21 persen gak ada omset itu statusnya kan sebenarnya 15 persen tapi kalau begitu mencapai hanya 100 ribu poin saja dan grupnya 1 juta itu otomatis jadi 21 persen nah 21 persen jadi penting karena kalau enggak kita gak bisa ngumpulin tiket jadi yang angus itu nanti PR kalau ngajak orang komisi rekrut dapat seluruh jaringan belanja kita dapat juga poin grup nah poin grup 1 juta lalu poin pribadi 100 ribu 100 ribu itu gampang banget jadi untuk ngumpulin tiket dan dapat bonus kalau poin pribadi itu gak sampai 100 ribu bonusnya 0 walaupun grupnya itu 5 juta maka kalau saya ditanya kita harus tutup poin gak? selama ini saya bilang gak ada kenapa? saya selalu bicara ngajak orang sebagai member dapat diskon 10 persen tapi begitu mau jalanin bisnis maka 1 bulan 100 ribu dan 100 ribu itu cukup dengan belanja kita ke 400 500 ribu setiap produk ada nilai poinnya nah kalau kita misalnya harus dapat komisi 1 juta lalu kita belanja 500 ribu kan gak rugi tapi kalau kita gak belanja 0 nah tapi selama ini 100 lang sebetulnya saya itu selalu ngeliatin anak buah yang paling gak udah mencapai 15 persen itu kalau dia gak belanja akhir bulan pasti tak tutupin seharusnya gak boleh jadi saya itu orangnya males nguber-uber orang seharusnya itu kalau liat anak buah ngetutupin eh tutupin loh nanti kamu gak dapet komisi tapi saya itu males nguber-nguber lebih baik saya tobokin jadi saya diem-diem pokoknya itu anak buah tak kasiannya 100 ribu 100 ribu jadi sebenarnya ini salah tapi saya orang itu gak suka nguber-uber juga gak mau nguber-nguber jadi kalau saya punya poin tak liat ada anak buah yang grupnya itu pv grupnya 500 700 itu kasian nanti udah gak dapet komisi udah tak kasihnya 100 ribu tak kasih 100 ribu karena yang poinnya nol saya bisa ngeliat itu pasti tak kasih itu 100 ribu tapi sebenarnya itu gak baik gak mengedukasi karena harusnya orang itu dikasih tau eh tutupin loh sekarang saya gak mengedukasi tidak mengingatkan tidak nguber-nguber tidak WA tidak ngasih target udah tak liat gak mencapai target poin 100 ribu tak kasih supaya dapat komisi dari grupnya jadi kalau enggak itu gak dapet tapi teman-teman sekarang yang menjalani bisnis ini mulai saya kasih tau bahwa sebenarnya ada target untuk yang pribadi itu 100 ribu nah yang grup itu harus dinaikkan terus nanti teman-teman bisa ngeliat statusnya itu kalau masuk itu sebenarnya di login lalu ke-ke-ke bisnis lalu klik omset nah nanti sayangnya ini gak bisa share di aplikasi kalau di web yang bisa itu share web dengan di web gak bisa kelihatan aplikasi itu nanti saya screenshot aja saya masukkan di WA Group cara ngecek kita itu sekarang levelnya udah di mana gitu ya nanti langkah pertama itu tapi ada rekaman dulu Pak just menyampaikan mengenai cara mencapai level 20% itu ada rekamannya tapi sekarang ini singkatnya harus mencapai level 21% lalu setelah itulah 21% selama 3 bulan berturut-turut Anda Manager tapi kalau 2 bulan lalu stop ngulangi dari awal lagi dan 21% level 21% itu berarti 5 juta poin grup kalau di grupnya itu 3 bulan berturut-turut Anda Manager sudah jadi Manager udah gak bisa turun lagi gak punya cuma kalau turun Omset gak ada komisi tapi pangkat itu gak bisa turun level itu gak bisa turun itu yang bagusnya di KK terus tadi kalau misalnya dapet tiket perusahaan lain itu saya udah banyak ikut MLM juga ya misalnya target untuk tiket itu harus 18 PR gak 18 ya gak dapet nah di KKD kan tidak cuma dapet separuh aja dapet 3 juta kalau biasanya juga di perusahaan lain itu kalau gak ikut pergi angus gitu atau boleh ditukernya barang kita bisa cash loh tidak berangkat uang di cashin 6 juta utuh separuh target separuh tiket 3 juta di uangin jadi bener-bener beda kalau tempat lain itu gak berangkat angus atau boleh boleh ditarik dalam bentuk barang jadi dia gak mau ngasih uang cash di KKD ini bisa oke silahkan Bu Yemi atau Pak Yus atau siapa yang berangkat kalau mau nambah satu orang lagi sebelum tanya-jawab silahkan juga kalau yang mau bertanya mungkin Bu Yemi bahwa kita dengar dari Balikpapan ini yang kemarin hampir gak bisa berangkat tapi ini perjuangannya luar biasa Bu Yemi Pak Jarot kalau kisahnya beliau ini biar cerita sendiri silahkan Bu Yemi iya makasih Pak Jarot Pak Yus waktunya waktu rencana ke KL itu ada perubahan rencana jadi saya yang harusnya dari Balikpapan langsung ke KL itu harus ganti tiket dari Jakarta ke KL mungkin karena buru-buru jugaan jadi paspor itu tertukar dengan paspor suami jadi ketika sampai di Jakarta baru saja di imigrasi tapi uji Tuhan Tuhan itu atur ya ada malaikat Tuhan ya anterin paspornya terus sampai ngegenting itu juga apa nama penyertaan Tuhan itu luar biasa dan memang sampenya on time ya jadi delay-nya itu hanya 12 jam dari rencana keberangkatan semula hanya 12 jam hanya 12 jam sabar ya jadi saya bersyukur ya maksudnya nyampenya itu pas di malamnya itu dan saya baru tahu bahwa itu pertama kali ya tahun ini ya pertama kali ya KK adain award seperti ini ya mulai dari manager mungkin yang dulu itu yang levelnya lebih tinggi mungkin ya tapi yang mulai jadi manager ini apa namanya baru ini dan saya merasa diapresiasi sekali ya terus saya juga melihat anak-anak muda gitu kan yang ngikutin jejak orang tuanya jadi second generation gitu ya saya lihat Pak Jarot dan keluarga ya semuanya Ujwi Pink Pak Yos juga dengan flow gitu kan jadi saya lihat nih suatu opportunity bisnis yang baik dan saya dan saya sini mau belajar terus Pak Jarot baru ini ya membentuk komunitas untuk bisnis ya saya sebenarnya ngikutin Pak Jarot aja sih kalau yang tadi dibilang jual nama Pak Jarot ya saya di balik bapan itu apa ngikutin Pak Jarot aja jadi terus terang selama ini ya kalau ada Pak Jarot di balik bapan baru gerak nah ini saya lagi belajar ya untuk belajar lebih apa ya ngopi ya apa niruin ya niruin nurut ya kalau kata Pak Yos ya niruin nurut gitu nurut lah nyontek nyontek ya nyontek nurut gitu ya saya berharap dengan pertemuan kita lewat Zoom ini ada beberapa action yang bisa diambil supaya nanti yang lain juga bisa ikut ya ke Cungcing ke mana gitu ya sama-sama thank you ada Pak Yos yang Bu Cui Ping yang kalau nggak ada Pak Yos Bu Cui Ping Pak Jarot Bu Esther itu nggak ada tuh yang foto-fotoin rajin banget foto-foto di mana-mana tiap spot sepertinya nanti nanti saya tampilkan sebentar ya setelah setelahnya jawab tak munculkan foto-fotonya anda-anda semua oke Bu Yeni thank you thank you Pak Jarot ya kalian yang mau bertanya boleh silahkan kalau ada yang bertanya silahkan kalau belum ada yang bertanya saya tunjukkan sebentar yang saya WA ya barangkali ada yang baru kan disini ada yang baru ya terutama ini ada dari sebenarnya juga sepupu apa ponakan ya bintang ya itu baru gabung terus Bu Indri mungkin kalau ada ikut nggak nih si namanya Eva Eden Eva dari Taman Eden nggak gabung ya itu juga baru daftar malah belum tak input ya oke nah setiap orang itu punya link web contohnya yang saya post di WA Group ya ini adalah saya share dari apa yang di WA aja ini di Whatsapp oke di Whatsapp di WA Group ini contohnya ya ini kan saya ada http titik 2 strip apotek phs titik kkd id ini adalah link web pribadi jadi nanti semua teman itu harusnya punya nanti kalau ada yang belum punya ya saya post di WA Group cara membuatnya kalau yang konsumen atau yang awal-awal gabung dulu gap-tap-gap-tap saya buatin deh tapi nanti coba tak berikan tutorial gimana membuat link web sendiri jadi itu juga bisa diganti lagi nanti kalau mau diganti nama bisa jadi saya kasih tutorialnya kecuali kalau sampai bingung ya saya buatin juga gitu ya tapi lebih bagus belajar mandiri kita kasih tutorialnya nanti pasti bisa yang pasti waktu daftar dapat username dan password nanti kita bisa bikin nama seperti ini gitu ya nah namanya bebas dulu kan misalnya mulai banyak yang menggunakan juga apotek phs jadi misalnya www apotek phs makasar apotek phs bali apotek phs bogor tapi ada ruginya kalau menggunakan nama kota karena ruginya itu adalah nanti orang dari luar kota membeli itu tuh terkonsep bahwa ini ngirimin dari bogor gitu ya maka bisa menggunakan nama yang umum jadi misalnya apotek hidup sehat apotek suplemen alam apa atau gak tau gak usah pakai nama apotek juga gak apa-apa gitu ya atau nama pribadi ya misalnya kalau disini ada bintang gitu ya ya namanya www bintang aja atau www jahat di janarko jadi itu adalah web pribadi silahkan diciptakan nama kalau ini sudah mulai namanya bisnis mulai meng-create sebuah nama bisnis ya ada juga saya deketin orang yang dia waktu itu di medan punya nama apoteknya kalau gak salah berkat ganda atau apa itu apotek on-site-nya dia nah bisa juga website-nya dengan nama itu sehingga nanti bisa ke konsumennya apotek atau konsumennya toko katakanlah punya toko namanya toko berkat gitu ya nanti bikin webnya udah www.tokoberkat.kkg.id sehingga kepada seluruh pelanggan tokonya katakanlah mau toko roti mau toko plastik bisa bilang eh sekarang saya ada produk baru loh jadi kita kayak bukunya toko menambahkan produk baru tanpa tambah setok maka nama webnya disambangkan dengan nama tokonya ini toko ku apalagi orang udah tau itu namanya toko anda jadi anda kayak menambahkan produk baru 80 macam produk tanpa setok tinggal bilang kepada pelanggannya kalau beli panci datang ke toko tapi kalau beli vitamin C gitu ya atau tokonya kebetulan memang toko kesehatan itu paling bagus lagi ngeblendnya ini penambahan produk atau kalau Bu Yemi kan punya apotek di Bandung nama webnya diganti sama-sama dengan apotek yang di Bandung itu gitu ya tinggal eh sekarang beberapa produk bisa online nanti-nanti tinggal ngomong ke teman-teman di Balikpapan di Surabaya eh apotekku di Bandung tapi untuk produk-produk ini bisa dikirim kami punya gudang di 45 kota gitu ya pokoknya ngomong aja gitu kan saya bilang juga kan eh apotek PHS saya mendirikan komunitas namanya PHS lalu saya bikin website namanya apotek PHS lalu saya bilang ke mereka eh apotek PHS ada gudang di 45 kota gitu ya itu teman-teman saya kuliah teman SFA lu cepat apa sih bikin bisnis baru buka udah punya kantor 45 cabang bahkan beberapa orang itu Pak ada tes kesehatannya dimana gitu di Semarang oh di apotek PHS Semarang ya udah tak iain aja gitu jadi begitu orang dateng tes di Semarang ini kantor punya Pak Jarot orang tes di Kampang di Gengaden ini punya Pak Jarot ya gitu wah keren Pak keren bukan aku kerja disini ah Pak Jarot jangan merendah begitu orang yakin itu kantor saya coba itulah Pak Namanya kerja-cerdas Pak kerja-cerdas dan kerja keras nah ini partnership dengan yang sudah punya 45 cabang kan begitu Pak ya jadi Bu Yemi boleh Pak Bede Bu Yemi punya apotekan di Bandung nama webnya kalau perlu diganti aja dengan nama yang apotek Bandung itu lalu di broadcast jadi kalau kan tadi saya post di WA Group ya dimana website saya itu sejak bulan Agustus tahun lalu ya bulan itu saya dapet WA dari manajemen bahwa website ini terpilih menjadi website sel omset terbanyak kenapa? ya karena website itu saya bagi-bagi jadi saya bagi-bagi ke teman-teman eh saya sekarang punya usaha baru loh produk kesehatan namanya apotek PHS kan semua orang tahu PHS punya saya jadi mereka itu mengira ini platform saya ya bayarin aja bukan aku yang mengatakannya engkau lah yang mengatakannya cuma memang kan bener ini website saya apotek PHS ini ada kerjasama gudang di 45 kota mereka tuh bayangin usaha saya gede banget terserah aja mereka tapi ini kan itulah namanya kolaborasi jadi teman-teman rancanglah sebuah nama web bahkan kalau sekarang ini misalnya gini Pak Yus udah bikin nama mungkin apotek Pintaro udah ganti aja kan bisa login ganti nama webnya yang bisa nasional nah itu web itu dibagi-bagi sambil saya cerita ya yang baru misalnya Bintang Bintang punya teman tuh di Medan sana bilangin eh aku punya usaha baru sekarang ini sambilan gitu ya kalau butuh vitamin C butuh omega 3 beli nih pakai link webku nah teman di Medan beli dari Medan barang akan dikirim dari Medan teman yang di Menado beli dari Menado barang akan dikirim dari Menado jadi nanti kalau beli kalau kita sendiri beli kita bisa lihat tuh pilih dikirim dari kantor mana ada 40-an kantor di Indonesia ini sehingga kita bisa berkata begini kepada teman-teman kita kalau beli dari Anda beli dari Sopi barang dikirim dari Jakarta omkirnya mahalo kalau beli dari saya kamu di Semarang kita punya gudang di Semarang kamu di Menado kita punya gudang di Menado jadi Anda create nama web sebarkan ke teman-teman di seluruh Indonesia dari manapun mereka belanja mereka akan belanja harga website Anda dapat 10% jadi mereka beli harga dari yang di website kita nggak naikin harga maka no cash no stock no staff kita hanya bagi-bagi link itu saja itu kalau kita bagi-bagi link dan orang beli dari link itu mereka akan login sebagai konsumen nah ini yang saya mau ceritakan mereka daftar sebagai konsumen dari link web apotek.phs punya saya maka dia terdaftar sebagai konsumen apotek saya nanti dia itu tahu oh adekku juga punya nih apotek punya KEK dia klik linknya adeknya tetap omsetnya ke saya jadi kalau belum tahu tak kasih tahu nih jadi saya kemarin ada di pekan baru orang itu sudah karena anggota phs dia klik link apotek phs dan daftar sebagai konsumen lalu ternyata keponakannya itu member punya link dia nyoba klik linknya fonakannya omsetnya tetap ke saya jadi sebenarnya itu kan memang konsumen saya dong anggota phs nah waktu itu orangnya itu lapor ke rayon namanya pak denny pak ini saya salah beli kok komisinya ke pak jarot gitu ya ya karena dia daftar konsumen ke saya tapi saya ngalah yaudah poinnya tak kembalikan gitu ya bonusnya tak kembalikan lalu rayon atas seizin kita ya pindahkan ke membernya tapi sebenarnya dari situ saya tahu oh berarti orang itu sekali mendaftar sebagai konsumen saya dia akan terdaftar di saya gitu ya nah itu kalau orang mendaftar sebagai konsumen nah link web saya kasih contoh lagi ya itu sebenarnya bisa diperdetail bukan hanya link web karena orang itu malas kadang menjelajahi web jadi saya share ya saya share contohnya ya sebentar ya saya mulai dengan WA group aja ini kan saya punya link web ya yang saya post di WA group juga di KKB ini sebentar apotek nah ini dia ada oh tapi saya nggak bisa gabung disini yang sebagai contoh yang di saya aja ya ini adalah link web saya ini kalau tak cek klik apa sih jadinya gitu ya ini saya cek klik ya kalau disini bisa di share begitu cek klik kan munculnya disini ya ini kalau di HP sama di web sama nah sekarang orang itu kadang dia pengennya beli katakanlah beli ini kalau gampang ya beli pasti klik muncul vitamin C atau SKF kadang dia mau beli yang nyarinya tuh susah gitu loh ya di scroll ke bawah muncul iklan lagi nah kita tuh bisa membuat mereka langsung ke produk yang dimaksud contohnya kalau kita mau kasih mereka itu produk kombinasi ya produk kombinasi yang kalau ini contohnya nyari aja kan jauh ke bawah nih nah orang akhirnya bilang gak ketemu itu minta kita nyariin karena dia males nyek klur ke bawah gitu ya maka saya akan cari contoh yang ada cukup jauh di bawah untuk dibuat yang namanya link web produk terus dicariin yang kombinasi yang di bawah ada yang banyak terus ke bawah nah ini kombinasi misalnya beli romil berhadiah SGF hadiahnya ini yang 100 jadi ini harga 530 ditambah 230.000 hanya 684 ini kan termasuk murah nah ini kita klik beli begitu klik nah kan munculnya ini gimana kita ngirim orang link supaya waktu dia klik itu langsung masuk ke halaman ini maka kita ke atas di halaman ini namanya yang alamat url ya alamat url ini kita copy jadi ini alamatnya ini kita copy kalau di hp bisa ditekan aja lalu nah copy-nya ini kita balik ke WA misalnya kita post di sini kita paste ya habis di copy kita paste oke nah begitu di post maka ini nanti muncul link dimana sudah oke sebentar saya ulangin lagi kalau di klik ini udah nyambung langsung ke produk yang dimaksud bahkan harusnya ini kalau di postnya saya pakai hp ini langsung keluar gambarnya juga gambar ini kan cuma alamatnya aja jadi tadi saya ulangin lagi saya balik ke sini ya ini ada di atas ada alamat namanya alamat url kalau di hp itu bisa tinggal di klik aja ter copy sendiri nanti kan di copy ke sini nah sekarang kita balik ini yang ini saya coba tutup dulu ya ini saya tutup saya matikan oke nah sekarang kita web ini kan kita kirim ke temen temen kita klik ini itu akan langsung bukan ke halaman langsung ke halaman produknya ini jadi dia langsung dia beli nah terus kalau kita ngirim cuma link begitu kan gak menarik gitu ya apa sih ngirimin link kan sering saya itu ngasih penjelasan produk itu saya bukan ngarang ya di etika bisnis KK itu kita gak boleh ngarang cerita jadi kalau kita klik tadi halaman ini kita turun ke bawah itu kan ada penjelasan produk jadi kalau kita bicara mengenai romil dan SGF maka nanti yang di bawah ini oke kita cari jangan yang nah ini romil ya dan SGF maka ada penjelasan romil itu apa nah ini kita bisa copy kan jadi kita ini kan kita nawarkan orang romil dan SGF maka ini pas kebetulan penjelasannya ada yang salah kita balik ke kita balik ke awal ya balik ke yang tadi oke disini misalnya kita yang contohnya yang SGF aja begitu kita klik ini produk SGF maka kita keser ke bawah ini adalah penjelasan mengenai SGF jadi waktu kita berbagi link ini kita bisa copy jadi saya itu sebenarnya bukan enggak enggak Pak Jalutma pinter ngarang tau produk enggak saya itu ngopi dari sini teman-teman saya itu ngopi dari sini ini saya saya ambil dari aplikasi tinggal di copy lalu kita ke WA kita tempel ya kadang saya kasih tambah ikon-ikon gitu aja ini kan kadang apa belum rapi dirapiin naikin sedikit itu aja lalu ditambah dengan linknya tadi yang kita udah copy digabung jadi satu maka nanti waktu kita ngirim itu sudah link bersama dengan penjelasannya nah kan mereka jadi tertarik oh ini balik lagi contoh ke sini tadi ya ini sudah di copy penjelasannya lalu saya di atas saya copy linknya ya saya copy enggak ulangin lagi saya copy linknya linknya di copy penjelasannya di copy lalu kita pergi ke tempat WA kita pause ya tinggal paling nanti kalau mau ada yang di boot ada yang dikasih fitur ini kan udah otomatis penjelasannya ini terkirim ya tadi kalau mau digabung jadi satu saya lupa terima digabung ya tinggal dikasih linknya lalu penjelasannya di copy paste lengkap itulah nah inilah yang kita bagi ini muncul gambarnya ya ini biar contohnya biar sekaligus inilah yang saya bagi-bagi itu yang membuat link web saya menjadi juara dalam penjualan lewat link web penjualan lewat sini kalau kita ketemu orang yang tidak gapek mereka akan beli jadi kita coba bagi-bagi link kita tidak ngirim barang coba kalau kita buka counter di Tokopedia kita harus bungkus barang kita harus ngirim kita harus nge-packin kita tidak usah nge-packin kita cuma bagi-bagi link web mereka transfer ke rekening perusahaan kita nggak repot nge-pack barang kita nggak repot ngirim barang kita pokoknya tahu-tahu dapat saja jadi tadi link webnya ini tinggal di copy ininya kan di copy tulisannya udah link dan tulisan udah nge-blend jadi satu kita tinggal kirim maka tulisan dan ini tinggal nge-blend nge-blend jadi satu jadi sebenarnya gampang sekali yang tadi kalau saya ulang lagi kalau kita ambil link yang atas ini di copy itu pun ini karena saya dari laptop webnya WA-nya agak keputus-putus maka sebenarnya oh ini tunggu sebentar ada kerekam yang suara kerekam maka begitu di post linknya itu gambar-gambarnya gini terkirim jadi tinggal nanti gambar ini dengan penjelasannya tadi diambil dari situ jadi inilah yang kita bagi-bagi kalau ada orang order kita bisa monitor dari mana kalau ada orang klik link ini lalu belanja itu kita dapat saya sebutnya surat cinta ini email saya kita dapat surat cinta dari keke bahwa ada terjadi pemesanan terjadi pemesanan kalau saya banyak surat dari keke kenapa? berarti ada orang belanja ini dari keke lagi ini dari keke lagi bawahnya turun ke bawah lagi ini dari keke lagi ini ke bawah lagi dari keke lagi ini dalam satu hari ini kemarin ya ini satu hari berapa transaksi itu ini hari Selasa ada lagi dari keke dari keke dari keke dari keke dari keke nah gimana gak jadi juara tiap hari ada 5 orang yang belanja dari belanja itu 10% makanya dapet saya 1 bulan 60 juta 70 juta tiap bulan kan lumayan makanya sebenarnya kita bisa sebut sebagai bisnis mungkin gak usah 50 juta dulu berarti udah dapet juga 10 jutaan udah tembus 10 juta berarti kita bisa anggap ini sebagai bisnis kalau udah di atas 10 juta di atas 15 juta ya mungkin saatnya hancang-hancang mundur dari perusahaan kita kerja gajinya berapa 10 juta udah kalau gajinya di bawah 10 juta tinggalkan aja perusahaannya kan gitu ya tapi kalau belum ya jangan maksudnya jangan buru-buru keluar gitu ya misalnya gak jalan tapi sebagai sambilan boleh-boleh begitu hasilnya kira-kira pantas diteruskan tapi itu salah satu contoh cara menjual yang cuma bagi-bagi link web link web bisa dipertajam lagi link produk nah kita produk kan ada 80 oke pelajarinya 1-2 produk dulu 1-2 produk yang kita sendiri pakai SKF gitu ya atau kita pakai SOP itu jerawatnya hilang nih yaudah Anda itu artisnya Anda itu salesnya boleh sih numpang nama besar saya tapi sebenarnya Anda kalau punya sakit punya buka jelek itu modal sekarang buka jeleknya diboto jerawatnya diboto lalu pakai SOP gitu kan ini sebelum dan sesudah gitu nih sekarang saya gak jerawatan jadi Anda punya jerawat berkat tuh bisa jadi model bisa jadi artis terkenal Anda punya sakit apa gitu ya istilahnya HPnya rendah ya kan saya punya diabetes jadi modal juga jadi cerita jadi Anda mulai dengan satu produk yang Anda pakai Anda punya pengalaman udah itu Anda gak usah mengandalkan nama saya ya tapi boleh juga kalau mengandalkan nama orang-orang lain yang testimoninya nanti Pak Joss bisa tunjukkan tuh kita ada Instagram kita ada Youtube kita ada Telegram cari testimoni banyak banget gitu ya tapi memang yang paling kuat itu testimony dari sendiri jadi kalau sekarang belum jerawatan boleh tuh jerawatan dulu minum SOP udah atau SGF atau SOP kalau jerawatan SOP dengan satu produk SOP aja lah itu kan yang saya kembali ke Genting ya kemarin ya ampun itu ada orang emak-emak dari pekan baru ikut ke Genting ngajak 10 orang lebih hanya jualan tongkat Ali itu 10-12 orang kemana aja pokoknya tongkat Ali satu yang beli dua yang menikmati dia bikin promo satu produk aja bikin jel-jel satu produk aja naik bus kemana turun tongkat Ali itu lagi coget-coget di mal aduh mamak coba jualan tongkat Ali bikin jel-jel tongkat Ali kemana pergi ke PKL ke Genting kemana nari-nari tongkat Ali aduh udah emang ilmunya cuma tongkat Ali saja gitu itu aja pergi ke Genting yang lain lagi BMC pergi ke Genting yang lain jualan softek Nates pergi ke Genting gitu ya makanya teman-teman gak harus ngikutin saya kalau saya kan memang jualan romil SGF gimana gimana butuh banyak untuk menjelaskan nah teman-teman pilih salah satu dua produk kira-kira dari produk yang ada di KK itu apa alami pakai lalu tadi webnya link web produknya jadi satu produk didalami oh ini yang dibagi itu link web produk diceklik langsung nyambung di situ ada deskripsinya nanti masuk ke Instagram cari cari repost di Instagram Anda Instagram KK di repost yang produk yang mau dikejar ini nanti masuk telegram ambil kesaksian yang produk itu diambil nah bagusnya itu di KK itu telegramnya segala macamnya itu gak ada hubungin marketing nomor sekian jadi kita kasih nomor kita jadi kita kasih nomor kita link webnya lalu Anda tertarik mau beli hubungin saya dia itu gak usah dikasih hubungin saya sebenarnya itu asal klik link yang tadi itu itu pasti nyambung ke web kita jadi miliki link web kalau sekarang udah punya dan namanya dipikir ulang sekarang ini mau serius katakanlah ya bangun sebagai bisnis bisa dibikin ulang loh tak ganti nama apa ya kira-kira yang jangka panjang yang saya bisa jual secara nasional dulu karena memang begini di awal saya membangun jaringan apotek BHS saya sempat menawarkan yang Bogor bikin nama apotek BHS Bogor yang Surabaya bikin nama apotek BHS Surabaya tapi ternyata gak jalannya itu justru jadi kendala yang punya nama web apotek BHS Surabaya nawari orang ke Medan jadi mikir ya nanti kamu kirim dari Surabaya mahal dong nah kayaknya konsep itu gak bagus gak jalan jadi lebih bagus nama yang nasional aja sehingga teman-teman bisa kayak saya eh kamu di Semarang ku kirim dari gudangku di Semarang udah ngomong gudangku aja udah biar biar orang bedipet pak gue sabuk gitu iya anda klik aja anda klik website apalagi di web itu anda pasang foto anda ya contohnya tadi kembali lagi ke saya lagi kan itu website bisa di upload foto profile saya tunjukkan dulu ya webnya namanya nama anda ada fotonya anda lalu dia klik mau beli ada pilihan ongkos kirim nah ini kan begitu di klik ini kan foto saya disini apotek BHS orang yang tahu semuanya BHS itu saya webnya dicek klik muncul foto saya namanya nama saya lalu dia mau beli begitu ini beli kan misalnya beli sekarang cek klik nanti kan bisa beli barang apa lanjutkan pembelian pilih pengiriman nanti lanjutkan ke pembayaran contohnya ini kita kasih contoh aja alamat nah ini kan kita bisa gini kalau kita sebagai konsumen waktu cek klik ini kan sebagai konsumen ya maka kita bisa pilih pelanggan baru atau pelanggan nama tapi anda untuk diri sendiri dari aplikasi ya ini contoh kalau orang lain itu beli oke saya contohkan saya mau login sebagai konsumen ya sebentar saya kasih contoh dulu saya stop share ini saya istri itu punya akun punya akun konsumen jadi kalau dari aplikasi itu kita sebentar saya kasih share lagi ya kalau kita beli dari aplikasi kita hanya bisa mengirim ke 45 kota dimana ada kantor disitu jadi beli dari aplikasi bisa dikirim ke alamat sendiri itu ongkos kirim gratis ya kalau misalnya Jakarta 500 ribu udah gratis tapi ternyata ketika saya ketemu orang di Salatiga dia member apotek PHS pak kalau di saya bukan 500 ribu loh pak 1 juta ongkos kirim gratisnya jadi rupanya tiap wilayah itu gratisnya beda-beda karena disitu gak ada kantor cabang sehingga gratisnya belanjanya ternyata berbeda-beda nah itu alamat sendiri itu ongkos kirim gratis dengan ketentuannya masing-masing kalau dia luar kota sepertinya 1 juta dalam kota dimana disitu ada kantor KK 500 ribu gitu ya nah tapi dari beli dari aplikasi itu hanya bisa ngirim ke alamat dalam kota pengertian dalam kota itu kota dimana ada kantor KK misalnya Manado Temohon saya beli dari Jakarta pakai aplikasi kirim ke Tomohon itu termasuk dalam kota itu bisa tapi begitu saya mau kirim ke Dolok Sanggul Siantar dalam kota karena Siantar ada kantor KK ke Dolok Sanggul saya tidak bisa beli dari aplikasi karena begitu pilih provinsi bisa Sumatera Utara pilih kabupaten nah gak ada pilihan adanya cuma Medan Siantar gitu makanya kalau luar kota saya belinya dari website saya ceklik Apotek BHS lalu saya login sebagai konsumen jadi ini namanya Esther karena pakai nomor WA-nya istri sebagai konsumen lalu saya bisa belanja saya kasih contoh saya belanja nah ini saya bisa kirim kemanapun mau ke Papua ke Suruh Indonesia bisa contoh ceklik ya ini saya jadi menggunakan akun orang lain yaitu istri sebagai belanja sebagai konsumen nah kalau belanja sebagai konsumen tentu harganya gak ada potongan saya beli untuk orang lain ya maka harganya apalagi orang itu kan memang konsumen jadi saya beliin dari sini sehingga nanti dia akan terima invoice itu harganya sama di sini dia menganggap saya bantu dia karena gak gak naikin harga jadi contohnya ya ini katalah saya mau ngirim orang ke wilayah Purwakerto lah yang gak ada kantornya saya gak bisa beli dari aplikasi maka saya beli dari sini lalu orang itu tanya Pak saya bayar berapa sama dengan harga yang di situ ya sama lalu dia akan terima invoice harga yang sama tapi sebenarnya akhir bulan saya akan dapat 10% dari sini nah ini kita kasih contoh klik beli ya lalu saya anggap aja beli sekarang klik bayar lalu lanjutkan ke pembayaran nah banyak orang itu di sini nah ini contohnya saya ada kemarin baru ngirim orang ke Bali misalnya gak ada kantor cabang saya gak bisa beli aplikasi ini untuk Pak Cernik Sogiasa ini barusan beli kemarin namanya masih ada di sini nah ini kita bisa ada pilihan ya pengiriman ya nah ini kalau alamatnya ini saya gak mau kirim ke sini semua alamat yang pernah saya enter pembelian lewat web dengan akun nama orang lain ya jadi bukan nama saya karena saya malah kalau masuk di sini masukkan nomor WA WA sudah terdatar gak bisa maka saya justru masukkan nama istri WA istri sebagai akun konsumen belanja sebagai konsumen cuma saya bisa mengirim ke seluruh Indonesia kalau ini saya sekali contoh sekalian saya mau ubah alamat ini tinggal ubah alamat nah kalau gak ubah alamat sebenarnya yang pernah kita enter itu tercatat nih Anda bisa lihat ini ya ini ada untuk Cirebon ini untuk di Maluku terus banyak banget orang yang sudah pernah beli yang saya belikan lewat web sebegini banyak daftarnya ini semuanya konsumen saya yang beli lewat web lewat web dan mereka gaptap saya yang membelikan jadi ini ada yang buleleng bali oke contoh merubah alamat ini cek klik ini maka dia alamatnya akan berubah nah bener kirim ke sini barang oli mau diedit tetap maka simpan yakin iya maka alamat akan berubah oke saya simpan aja sekarang di google nah maka lihat alamat nah ini kalau belum berubah ini kan tadi saya robah kok dia belum berubah cek ulang sekali lagi ya itu nanti kadang kita harus ulangin lagi ubah alamat katakan sudah anggap aja ini sudah ya biar cepat contohnya nah setelah tadi kan udah pilih barang lalu pengiriman pengiriman ini bisa alamat yang disini atau ubah ubah ini bisa dari daftar alamat atau ubah alamat baru jadi kalau kita ubah alamat baru kita klik alamat baru kita ngisi lagi alamat yang kita akan kirim kemanapun di Indonesia ini selama Indonesia dia bisa kalau dari keuntungan dari web adalah kita bisa ngirim ke seluruh Indonesia ya oke jadi kita saya batalkan alamatnya apa namanya alamat baru jadi kita katakanlah ini mau ubah ke alamat ini tinggal dicek klik oke simpen ya no thanks oke habis udah milih alamat nah maka ini coba pilihnya pengiriman atau diambil sendiri kalau pick up artinya akan gratis ongkos kirim tapi kita harus datang ke kantor atau orang itu kita tanya kamu rumahnya dimana deket kantor deket udah gratis ongkos kirim tapi kamu ngambil sendiri ya itu pagi kita enter sejam lagi dia udah bisa ngambil tapi kan kalau kita mau ngirimnya dimana gak ada kantor tentu kita pilih pengiriman nah kita ada pilih kantor pengiriman inilah daftar seluruh yang ada tapi biasanya tidak semuanya muncul sebagai contoh tadi kan saya mau ngirim ke Bali maka sarannya itu biasanya Surabaya terus Jakarta ya tapi kalau yang terdekat pasti akan muncul Surabaya Mataram Jakarta nanti kalau dikili mau ke Dorosanggul ini yang muncul akan Jakarta Medan Siantar saya pernah mau ngirim ke Maluku yang muncul Jakarta dan Makassar anehnya pengiriman dari Jakarta bisa lebih murah daripada Makassar karena flight dari Jakarta lebih sering jadi belum tentu dari Makassar ke Ambon yang deket itu pengirimannya lebih murah enggak sering dari Jakarta kita tinggal pilih ini dikirim dari Mataram gitu ya nah udah begitu dipilih pengiriman dari mana baru muncul biayanya mohon maaf pengiriman yang tempat tidak tersedia enggak apa-apa dia tidak secepat tersediaannya apa ya ada Lion JNE JKT kita klik JKT harus dipilih lagi jenisnya apa ada cuma satu pilihan ya kalau Lion punya pilihannya banyak misalnya kalau Lion ya ada pilihan cuma regular packing kadang ada pilihan yang express dia mahal tapi nyempat nyampe udah pikir udah pilih pengiriman dikirim dari mana harus jasanya dikirim muncul rincian ongkos kirimnya berapa baru lanjutkan ke pembayaran lanjut ke pembayaran nanti akan muncul pilih metode pembayaran mau transfer mau ATM kadang-kadang dia macet kayak tadi enggak mau klik aja sekali lagi kadang internetnya lagi enggak bagus kadang ini ditunggu loading voucher ini tunggu kalau beruntung kita dapat voucher 15 ribu jadi ini tidak tersedia berarti enggak ada kalau ada cek klik gunakan udah nanti baru bayar sekarang nah bayar nanti baru muncul pilihan ini adalah pembelian di mana kita membeli lewat web webnya tentunya web kita nah kalau kita sudah jadi member waktu login di web kita tuh enggak bisa pakai nomor WA yang sama nanti akan dimunculkan bahwa muncul bahwa nomor sudah terdaftar jadi kalau kita beli itu sebenarnya kita bisa beli dengan dua cara lewat aplikasi kita belikan orang lain atau kita lewat link web belikan orang lain tapi kalau lewat link web kita login memang harus saya bisa pakai HP saya ya nomor HPnya istri tapi menggunakannya bisa dari HP saya dan itu hanya nomor HP itu hanya untuk login saja jadi saya enggak perlu pinjem HPnya istri lalu enggak enggak saya tetap pakai HP saya tapi waktu login itu masukkan nomor HP istri lalu password itu password ya kita karang sendiri udah lalu udah bisa jalan jadi saya punya akun pakai akun istri yang adalah konsumen atau akun saya sebagai member dengan konsumen ini saya bisa kirim ke seluruh Indonesia keuntungannya membelikan lewat akun konsumen konsumen tidak tahu kita untungnya berapa karena dia akan terima invoice seperti harga yang dia bayar yaitu harga yang ada di website sehingga mereka enggak menganggap kita Pak Jodh ini baik ya coba nolong enggak ambil untung enggak tahu dia kita dapat 10% yang ada apa itu 10% nah coba kalau kita lewat aplikasi kita tuh langsung potong 10% kita untung di depan kita kan jual ke orang harga web lalu kita beli pakai aplikasi kita langsung dia bayar kita 100 ribu kita bayar 90 ribu tapi kalau lewat web kita bayar 100 ribu juga gitu ya tapi kita 10 ribu terimanya di tanggal 8-10 bulan berikutnya itu kita terima komisi omset itu 10% dari harga oke itu tambahan dari saya ya kalau ada pertanyaan silahkan sambil kalau ada yang bertanya ini saya mau tampilkan foto-foto kemarin Pak Jarot oke Pak bisa share ya Pak oke nah ini teman-teman semua sudah nampak ya ini penghargaan untuk para manajer nih wah ini ada Bu siapa ini Bu Yemi ada Bu Pak Yustinus ya disini wajahnya nah ini Bu Tuti sama Pak ini ya sebentar saya pembisahkan oke Bu Tuti dengan Pak Edy suami ya dengan Bu Chris Bu Chris ya dengan saya dan beliau dikasih selendang tuh Ruby Star Manager mantap nah ini di meja perjamuan nah ini juga ya ada foto bersama dengan Bu Cui Pink juga nah ini Pak Jarot sebagai pembicara kita semeja waktu itu Pak Jarot ya di Champion Achievement Award dengan Bu Esther ya disini nah ini Bu Tuti sama ini ada pada waktu parade ya siap-siap parade nah ini waktu kesaksian Bu Esther di panggung Pak Jarot lagi membagikan sebagai pembicara nah ini waktu di Genting ya lagi makan bareng gitu ya waktu sampai di Genting makan bersama grup Pak Jarot semua ini ya para manajer ini separuh dari manajer Bapak ya ya dari manajer yang ikut ya ya jadi 15 yang berangkat 7 7 ya oke nah ini kita foto bersama dapet penghargaan juga bersama founder KK Mr. Andrew Ho wah ini kita di depan kasino ya ini Pak Yus, Pak Joko baru pertama mungkinnya masuk ke kasino ya kemarin ya lihat disana tapi gak tau ikut masang gak Pak Joko sama Pak Yus nih ya takut menang katanya wah kita nginep di hotel yang terbesar di dunia ya di 7351 kamar tuh wow di ketinggian 1700 meter di Genting teman-teman semua mantap ya oke itu sedikit dari gambaran-gambaran yang masih banyak sebenarnya foto-foto yang lain cuma waktu mungkin ya kita masih perlu untuk sharing-sharing buat yang baru-baru ini ada Bu Bintang saya lihat disini ya open camp juga ada yang mau ditanyakan ini apanya Pak Jarot Pak? Ponakan Ponakan oh sampai bergabung ya namanya Bintang nanti bisa banyak Bintang-Bintang menjadi Bintang juga tadi tuh dapat penghargaan juga ya ada yang ditanyakan gak? ini usia berapa ini Bintang? saya 36 oh baru 36 oke jadi banyak sekali yang seumuran dengan Bintang dan di bawah Bintang yang umur 20 kan juga banyak sekali kemarin mungkin Pak Jarot juga lihat ya yang anak-anak muda itu yang dari KK silahkan ada yang mau ditanyakan apa aja? makasih sebelumnya Pak Jarot Pak Jarot saya mau tanya untuk kayak marketing plan nah itu kan tadi kan ada penjelasan ya dia levelnya 3% 5% terus ada tingkat-tingkatnya gitu kan terus tadi untuk dapet apa sih reward traveling itu kalau sudah di level 15% ya? 15% berarti yang dia di level 3% sama di atasnya itu itu gimana itu Pak? ini ya dapetnya apa? dapetnya cashback jadi kalau dia punya level rate-nya 3% 5% 8% itu akan menjadi cashback dari belanjanya dia kalau misalnya dia belanja berapa BV itu langsung dikalikan per rate-nya dapet cashback rupiah ya jadi misalnya bintang ya bintang kan baru bergabung nih ya bintang dengan 200.000 PV 200.000 PV bintang punya rate 3% nah 3% itu nanti dikalikan dengan 200.000 plus 15 karena dihitungnya dari BV BV itu PV plus 15% jadi 203.000 dikali 3% jadi akan ada cashback 6.000 dari belanja yang 200.000 PV itu gitu loh rupiah ya itu bentuknya sudah rupiah jadi rate itu akan mempengaruhi kepada nilai cashback kalau yang sudah mencapai 15% selain dia dapat cashback juga dia berhak untuk mengumpulkan travel reward nah asal dia memiliki 100.000 PV setiap bulan pribadi ya bintang memiliki misalnya PV 100.000 dan PV grupnya harus 1 juta kalau namanya PV grup itu adalah bintang dan teman-teman belanja mereka belanja 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 totalnya 1 juta PV itu sudah berhak untuk mengumpulkan travel reward jadi travel reward itu dikumpulkannya point travel reward PR itu dikumpulkan mulai rate 15% kemudian 100.000 PV pribadi dan 1 juta PV grup itu syarat 3 itu harus terpenuhi baru misalnya point Rito PRnya terkumpul dari pembelian paket bis misalnya ada yang sponsor atau paket hemat dan yang lainnya akan mulai terkumpul terakumulasi begitu lama 6 bulan jadi mempulih tiket itu periodenya Januari sampai Maret disambung lagi April sampai Juni nanti Juli mulai periode yang baru itu itu puncul pengumuman kalau dari periode sebelumnya itu misalnya nggak mencapai dulunya dulu-dulu angus mulai sekarang ini tidak angus asal ada asalnya asal misalnya gini ini kan bulan Agustus tapi nanti mulai bulan baru mulai periode setelah Juli ini jadi Juli Agustus September September itu misalnya cuma dapat point Rito PRnya itu minimal kan 9 setengah setengah tiket dapetnya cuma 8 8 itu harusnya angus tapi sekarang nggak angus asal bulan Juli Oktobernya itu 21% maka yang terkumpul sebelumnya itu akan kebawa lagi jadi nggak ada angus sekarang dalam waktu tapi 6 bulan itu asal mencapai di bulan berikutnya 20% yang kemarin nggak jadi angus nih kumpulin terus jadi sekarang kita punya masa pengumpulan itu 6 bulan 6 bulan tercapai 18 PR itu dapat 1 tiket 1 tiket itu harganya 6 juta berangkat boleh tidak berangkat diuangkan dapat separoh pun dapat separoh tiket berarti 3 juta rupiah itu masa pengumpulannya 6 bulan cukup panjang jadi kalau misalnya mau jalan-jalan itu sebenarnya kita punya masa pengumpulan itu selama 6 bulan kalau kita rekrut 1 orang paket bisnis itu 1 PR jadi selama 6 bulan itu kita mengajak 18 orang itu sudah pasti dapat 1 tiket bahkan sebenarnya nggak sampai 18 ya katakanlah 10 paket bisnis aja karena PR tadi juga dikumpulkan dari belanja kita sendiri atau belanja grup atau anak buah yang belanja tapi tidak mencapai level 15% itu kan PR-nya parts up jadi kita ini yang para leader ini yang penting kita itu mencapai 21% karena nanti kita punya anak buah banyak kayak saya kan banyak banget nah kebanyakan mereka itu kan nggak kepikir ngumpulin PR karena apa ya pokoknya saya mau sehat beli dapat diskon udah seneng ya PR ah udah pasti nggak bisa ngumpulin lah gimana saya nggak akan ngajak-ngajak memang saya nggak akan ngajak-ngajak kok tapi dia belanja tiap bulan 3 juta 5 juta PR-nya besar itu nah kita ngumpulin dari orang-orang seperti itu di bawah kita nanti akhirnya selama 6 bulan itu kita nggak usah ngerekut 18 saja pasti dapat satu tiket jadi sebenarnya dapetin satu tiket itu yang penting sekarang kita memang ya cari orang sebanyak-banyak mungkin karena makin banyak orang kita bisa dapat PR dari belanjaan mereka gitu ya yang penting gimana sekarang kita mencapai level 21% nah itu mulai tuh sebenarnya mulai kalau belum 21% tuh ya komisinya tetap dari komisi rekrut ya ngajak orang bisnis dapat 500 ribu ngajak pemula dapat 300 ribu ngajak reseller dulu cuma 20 ribu nanti naik 30 ribu karena reseller nanti dari 200 September naik 300 ribu itu tetap dapat ranking berapapun komisi rekrut dapat ranking berapapun cashback dapat tapi begitu bicara bonus cat travel itu memang haknya untuk manajer maka kita saya harapkan teman-teman yang ikut Zoom ini yang di grup KK Business ya mau jadi manajer dengan cara tadi ayo ngajak orang yang penting ngajak aja kumpulin Zoom nanti yang jelasin saya kok Pak Joss Pak saya mau bikin Zoom tanggal segini ya saya gak bisa pasti akan saya bikin Pak Joss bisa gak nih tanggal segini misalnya saya bintang mau kumpulin 10 orang Zoom aduh gak bisa juga jadi kita tinggal atur-atur siapa yang pokoknya diantara saya Pak Joss paling gak sekarang ini ya kita berdua kadang-kadang malah kita berdua ikut turun yang pernah itu kan Bu Forita pernah ngumpuli orang atau Bu Yemi bikin Zoom lalu kita berdua hadir kalau kita bisa berdua ya perfect karena emang sebenarnya itu ada ada baiknya itu gak sendirian jadi misalnya kalau berdua saya ambil posisi bukan menjual saya ngajar kesehatan aja mengenai sistem imun gitu ya otolah nafas pendek lalu Pak Joss produk itu perfect tapi kalau gak ya gak apa-apa juga nah itu yang penting ngumpulin orang aja jadi begitu ngumpulin orang malah ngerekrut nanti bahkan kalau sampai misalnya gini tuh selama ini kalau dulu Jepun juga Bu Yemi gitu ya pas awal-awal belum manager aduh jadi kurangnya dikit nih misalnya untuk 21% itu butuh awalnya tuh kan 5 juta poin ya kalau udah dapet 4 juta aja deh gitu selama saya punya pasti saya sumbangin aja pokoknya gitu ya jadi kalau tapi kalau punya gini ya dapetnya 300 ribu nambahinnya 700 ribu ya itu bukan nambahin tapi kalau udah berusaha nih dari target itu kurangnya kan terus 3 bulan berturut-turut gitu ya jangan kalau saya selama ini menuhin mereka poin grupnya 5 juta ya karena itu udah udah pasti nanti 21% itu istilahnya mantep gitu ya itu ya kalau kurang itu pasti saya tak baik tapi kalau misalnya kurangnya jauh ya bukan nambahin namanya gitu ya jadi pokoknya teman-teman yang di grup ini ya yang grup bisnis nunjukin niatnya usahanya nanti sampai ada kekurangan yang dikit-dikit itu kan gini kalau saya tuh mau kejam ya gini kan kalau nggak 21% kan pas up harusnya nih kalau saya egois ya gitu biar dia nggak mencapai PR-nya ke saya semuanya kan hukumnya kan kalau nggak mencapai kan pas up tapi selama ini kan malah bukan diigituin ya kalau nggak saya juga nggak jadi gini karena keke itu bagusnya gini untuk saya jadi crown director saya harus 12 bulan punya 7 manager jadi sebenarnya nggak baik-baik banget juga saya jadi kalau punya betul-betul ini aduh ini 4,5 juta ini biarin aja nggak menurut target kan PR-nya ke saya betul PR-nya ke saya tapi saya manager terus nggak jadi crown gitu jadi untuk saya jadi crown saya harus punya 7 kaki 3 bulan begitu di Royal Crown 7 kaki 12 bulan maka selama 12 bulan ini gitu udah 7 kaki di bawah saya ya nggak menuhi target kadang-kadang targetnya masih jauh banget gitu cuma 1 juta gue tambahin lu 4 juta kan nggak saya nggak akan naik gitu jadi teman-teman sebenarnya sistem ini memaksa kita berbuat baik karena kalau nggak berbuat baik saya nggak naik-naik juga karena saya mau naik dengan cepat gitu ya mau kilat mencayain rekor gitu ya crown 6 bulan udah terpecahkan sekarang Royal Crown 15 bulan yang sebelumnya 17 bulan itu yang dari Gorontalo Ketua Koperasi Nasional cabangnya banyak banget anggurannya puluhan ribu gitu ya nanti kalau saya bisa 15 bulan saya tercepat makanya itu saya kalau lihat yang di bawah mau maju tak bantu gitu ya oke ini ada Bu Indri yang mau angkat tangan silahkan Bu Indri itu jelas ya bintangnya oke silahkan Bu Indri micnya dibuka Indri ya ya bisa anjut ya oke ya malam Pak yuk malam ya saya mau tanya gini Pak sebenarnya kan saya sudah join itu kan udah lama ya jadi member nah terus karena saya ingin masuk di bawah jaringannya Pak Jarot makanya kan saya joinnya pakai nama anak nah tadi saya baru tahu dari Pak Jarot bahwa posisi itu nggak bisa turun ya Pak ya jadi kalau misal udah 8 atau 15% itu nggak akan bisa turun gitu loh ya nah kalau misal saya inaktif nih Pak dalam 6 bulan kemudian saya rejoin lagi jadi membernya di bawah Pak Jarot nah itu saya ngulang lagi nggak Pak karena posisi terakhir kalau nggak salah saya 8 atau 15 gitu Pak nah bisa yang pertama rejoin itu bisa kalau udah 6 bulan tidak aktif ya Pak Jarot ya atau setahun ya ya jadi rejoin member ketentuan kode etik kita 1 tahun expired tambah 6 bulan masa tenggang jadi 1,5 tahun kalau 6 bulan setelah expired 6 bulan tidak ada aktivitas belanja apapun maka bisa rejoin ke siapapun nah itu poin saya yang dulu hilang nggak Pak kan saya udah 15 atau 8% gitu reset 0 0 jadi kalau rejoin artinya kan pernah tidak aktif sama sekali jadi sudah dianggap lab sudah dianggap apa hilang gitu nah baru join lagi ulang ke grup lain ya otomatis dari mulai 0 lagi start dari 0 kalau upline saya itu nggak aktif Pak udah nggak aktif gitu saya langsung pindah ke tempat Pak Jarot bisa nggak Pak kalau belum memenuhi keserat yang tadi nggak bisa otomatis ke lock by system jadi harus tidak aktif jadi mulai reset lagi ya ya betul 1,5 tahun berarti Pak terus satu lagi Pak kalau tadi untuk yang poin grup ya itu sampai di kedalaman berapa ya Pak selama belum sampai ada yang 21% itu masuk semua ke grupnya Bu Indri selama belum ada yang mencapai 5 juta PV lagi di bawahnya Bu Indri itu semua mau 10 12 15 level tidak ada batas pokoknya semua kedalaman asal belum ketemu yang 5 juta PV 21% lagi itu akan masuk pass up kepada Anda jadi akan naik berarti di yang 21% ya betul itu break namanya pisahan tapi kan tetap dapet leadership bonus Bu Indri nya gitu KK sudah protect untuk leadership bonus 30% dari BV nya dia jadi dengan menciptakan satu anak lagi yang 21% atau cabang Bu Indri akan dapatkan royalty 1,7 juta dari satu cabang kalau punya 30 cabang ya 50 juta makanya ya banyak 21% otomatis akan memperbanyak ini leadershipnya akan makin besar itulah namanya pasif income dari KK jadi saya kan makanya menciptakan 7 kaki Bu Tuti tak bikin 21% maka semua PR yang dibawanya Bu Tuti naik ke atas berhenti di Bu Tuti gak naik ke saya gitu ya saya bikin lagi 21% misalnya namanya Baiko itu di Surabaya itu juga sembuh saya dia 21% udah berhenti di dia jadi berapa dalam pun akan naik tapi akan berhenti di 21% tapi kalau saya punya 21% sampai 7 saya bisa naik ke Crown nah begitu jangankan Crown punya 1 aja 21% dapet bonus yang namanya leadership bonus sudah mulai muncul dari 21% ya maksud saya yang tadi itu loh Pak yang untuk dapet tiket itu kan 100 ribu poin pribadi sama grup yang 1 juta poin nah itu yang grup itu tuh gak diitung kedalaman berapa gitu Pak enggak pokoknya dalam dari Bu Indri dan teman-teman aja dalam ke disklet mau kedalaman 100 juga dihitung ya asal belum ketemui yang 21% aja oh gitu jadi misalnya si A ngajak A1 A1 ngajak A2 A2 gak masalah pokoknya belum sampai ketemu yang 15% sorry kalau untuk yang poin travel kan batasnya 15% selama belum yang 15% itu akan naik semua kepada yang si 15% jadi kalau untuk travel reward batasnya 15% gitu yang tadi ya 100 ribu PV dan 100 ribu PV jadi kalau jadi kalau si 15% di bawahnya Bu Indri belum memenuhi tadi 3 syarat tadi tetap naik kepada yang memenuhi syarat jadi harus 3 syarat 15% 100 ribu PV pribadi 1 juta PV group selama belum ketemu yang 3 ini itu semua pass up kepada yang mencapai syarat yang mencapai maka saya ulangi tadi kan saya punya pilihan saya punya 7 kaki mereka ini pada kurang ini 900 ribu nggak sampai 1 juta saya bisa berpikir begini bagus dah semuanya naik ke saya saya kan punya PR banyak banget saya kan punya tiket banyak banget dan tiket itu 1 tiket 6 juta jadi kalau katakanlah 15 tiket 15 tiket kali 6 juta cukup banyak atau saya punya pilihan justru malah saya tombokin sudah nombokin poin tiketnya pindah ke mereka saya kehilangan 1 tiket tapi saya dapat pangkat ya kan jadi kalau bicara jangka panjang saya pilih malah selama ini 7 orang itu saya bantu yang nggak mencapai target saya bikin 15% saya bikin 21% bahkan 5 juta poin dengan demikian PR-nya berhenti di mereka itu kan makanya bulan Juli tahun ini itu sebenarnya kalau saya tidak bantu di bawah-bawah saya tuh dapat 26 tiket tapi saya hanya mendapat ya masih lumayan masih punya 15 tiket bukan karena saya bantu 11 orang di bawah saya mencapai 21% selama 3 bulan tapi dengan demikian ya tutik dapat 2 tiket ini 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 gitu ya saya bantu banyak orang yang mencapai 1 tiket saya kalau di pitalang rugi sebenarnya rugi karena sebenarnya kalau nggak bantu pun bukan keharusan namanya orang mencapai target kan harus mencapai sendiri jadi saya bisa dapat tambahan lagi 26 tiket jadi 15 saya bisa dapat 11 lagi 11 x 6 juta 66 juta itu dari PR dari bahasa lah tiket tetapi ruginya apa saya tidak akan jadi crown director padahal kalau saya jadi crown director naik punya anak buah para manager itu dapat leadership bonus nah leadership bonus itu lumayan saya sendiri saya sendiri tak lihat itu hampir sekitar 20 jutaan sendiri 1 bulan nah padahal tiket itu tadi kan dibukannya 6 bulan jadi sebenarnya sarsar sih saya itu ngitung itu kalau saya juga ngitungin juga malah kan nggak sampai triti ya tapi kira-kira ah nggak rugi kok naik pangkat itu nggak rugi jadi justru ketika saya punya anak buah yang bisa 21% saya bisa naik ke atas lagi nanti dapat leadership bonus jadi sebenarnya kalau tidak sebenarnya kita punya nah makanya sebenarnya gini kalau angkah pertamanya itu kita mungkin nggak sampai sejauh ini paling tidak diri sendiri bagaimana mencapai 21% nah dari posisi saya paling tidak saya kalau punya gini saya punya anak atau cucu 21% itu sebenarnya sama jadi kalau misalnya gini ibu kan dibawahnya bu Alma bu Indri ya dibawahnya bu Alma Alma bawahnya bu Tuti anggap aja bu Tuti itu nggak mencapai 21% Alma nggak mencapai 22% tapi bu Indri mencapai itu saya dihitung satu kaki jadi satu kaki karena dalam satu jalur siapapun yang 21% pokoknya saya butuh 7 aja selama 20 bulan saya Crown Director nah makin banyak orang yang mencapai 21% di bawah saya leadership bonus saya itu makin tinggi jadi sistemnya ini memang sistem di KK ini membuat orang harus berbuat baik kalau nggak dia nggak bisa naik jadi kita kedalaman bonus itu tidak terbatas tapi begitu mencapai kenapa pasti stop ya kalau nggak stop sistemnya pasti ambro jadi karena kalau nggak karena bonus itu harus sekian persen dari margin makanya namanya ada stop begitu dia berhenti itu sebenarnya untuk menjagai perusahaan tidak bangkrut tidak ambrok membagikan terlalu banyak dari marginnya jadi itu dari secara sistem itu begitu tapi kita sendiri sebagai seorang leader kita dipaksa oleh sistem untuk bantu anak buah dari sisi makanya kan juga Pak Jos itu kan saya pikir-pikir dulu kan saya sempat mikir juga ya ini saya ke Surabaya diantar ke Medan diantar tiket beli sendiri bukan sendiri lagi sama ibu itu berdua ya ke Medan itu tiket berdua itu paling enggak 5 juta hotelnya berarti ngantar saya itu paling enggak 7 juta tapi takkan tanya leadership bonusnya gede juga jadi tidak mungkin rugi bahkan sampai bukan hanya bantu poin dampingi pergi itu dilakukan kenapa? karena nanti akan kembali dalam bentuk pasif income yang kalau sudah mencapai leadership bonus intinya sih malam ini pokoknya teman-teman begitu mau maju kita ini yang di atas itu pasti dalam posisi bukan menekan atau menghalangi rugi kalau kita menghalangi kita akan membantu karena kita akan mendapat juga sesuatu dari kemajuan Bapak Ibu di bawah kita dan sistemnya itu kita harus sukses bersama ini ada pertanyaan kalau ada member gabung reseller lalu dia pindah paket bisnis apakah kita dapat komisi? ya jadi misalnya gini kan banyak orang yang awalnya itu gabung aja yang 200 ribu lah yang penting dapat dapat diskon lah gitu ya lama-lama karena memang saya tuh jarang merekrut orang itu pendekatan bisnis ya selama ini tuh kebanyakan orang itu saya rekrut udah Ibu kan sakit butuh pini vitamin bagus supaya dapat diskon jadi member gitu saya gak pernah karena saya tuh terus-terusan males presentasi bisnis gitu ya marketing plan segala macem itu bukan bidang saya bukan bidang keahlian saya jadi saya jarang banget tapi gak pernah presentasi nah ini kan udah hampir setahun ini baru bikin zoom kayak gini tanpa presentasi bisnis aja jadi bisnis katanya nolong orang itu kan bisnis yang gak ada habisnya karena orang yang ditolong itu banyak banget jadi sebenarnya bisnis itu memenuhi kebutuhan orang atau menolong orang itu bisnis yang tidak pernah ada berhentinya tapi oke dari teman-teman saya yang kebanyakan dulu malah gabungnya reseller lalu sekarang ini tahu nih ada bisnis nih mau upgrade memula begitu dia upgrade bulan itu saya dapat 300 ribu begitu dia pindah jadi bisnis bulan itu saya dapat 500 ribu jadi kalau ada orang upgrade maka upline-nya yang menjadi sponsor itu akan dapat bonusnya oke kalau ada pertanyaan lagi silahkan mungkin 1-2 orang lagi malam Pak Jarod, Pak Jos, dan teman-teman saya mau tanya Pak kalau downline saya yang sudah menjadi member dia mau beli produk lagi itu baiknya gimana Pak apa saya suruh dia buka apotek atau saya suruh dia beli di link saya di apotek saya baiknya gimana Pak makasih kalau dia sudah member harusnya dia beli dari akunnya dia sendiri saya pernah broadcast ya cara membeli sebagai member nanti itu diteruskan ke downlinenya dia login dia masuk username-nya dia dia beli dari akunnya dia maka dia menikmati sebagai member dia dapat diskon 10% nah begitu dia beli anak buah kita beli kita dapat point group-nya gitu kita dapat point group-nya kecuali dia bukan member ya atau ada orang nih kan di PHS ini juga banyak itu Pak saya Gaptek saya beli aja ke saya jadi dia beli sebagai konsumen nah itu saya beliin saya bisa beliin dari aplikasi dimana waktu beli itu saya langsung kan saya kasih dia harga website ini loh harganya nah yang saya bagi-bagi itu saya ambil dari website ini harganya 500 ribu padahal kalau saya beli itu potong 10% itu saya kalau itu berarti dia konsumen dia konsumen Gaptek kalau konsumen gak Gaptek dia pun bisa mendaftarkan diri sebagai konsumen dan dia beli sendiri nah kalau dia beli pada beli sendiri saya itu untungnya apa jadi gak repot kan mereka pada bisa beli sendiri saya tinggal dapat 10%-nya karena ada orang tuh gak mau jadi member ah ribet lah ngasih rekening ngasih KTP nanti disalahgunain lagi gitu ya gak ada beli seorang gak apa-apa lah itu berkat buat Pak Jarot gitu ada juga orang yang gitu aduh biar itu berkat Pak Jarot ya haleluya puji Tuhan alhamdulillah gitu ya itu pun kita ajari dia mandiri bisa beli sendiri kita betul-betul gak repot dapet omsetnya terus gitu ya nah kalau dia member kita ajarkan dia beli dari akunnya sehingga dia menikmati diskon dia seneng sebagai member nanti dia ada kemungkinan ngajak-ngajak orang jadi member karena dapat diskon nah kecuali kalau dia nah ada lagi yang gini nih member itu macam-macam dia jadi member karena dapet diskonnya jadi member dia jadi cara beli kagak mau beli Pak gak bisa pokoknya tetap lewat Pak Jarot tapi mau diskonnya ada juga banyak nih jadi orang jadi member dia jadi beli sebagai member pun ya namanya emak-emak nenek-nenek aduh pokoknya gak bisa Pak Jarot pokoknya aku udah member kan jadi dapet diskon kan tetap aja ngerepotin saya ya sudah lah saya beliin lah jadi kita dapet apa itu ya gak dapet apa-apa dapet amal aja karena kita beliin dia kan dia apalagi gak mau ngasih passwordnya bener-bener ya berarti beli dari akun saya tapi kalau beli dari akun saya ada ongkos kirim kalau dia ngasih username dan passwordnya jadi ada yang ini barusan terjadi nih dulu waktu di Cirebon sama Pak Joss ada orang daftar itu dari forward job lalu udah diajari Pak gagal terus gagal terus yaudah Pak Pak kasih saya username dan passwordnya akhirnya saya login sebagai dia lalu beli ya lalu bayar nah itu gratis ongkos kirim karena login sebagai dia tapi ada orang yang udah passwordnya lupa atau gak mau ngasih tau maksudnya dikasih tau kalau beli lewat saya Pak itu berarti memberikan membeli untuk alamat orang lain kena ongkos kirim ya gak apa-apa yaudah jadi saya yang beliin ditambah ongkos kirim nah itu kita itu gak dapet apa-apa ya dapet repotnya aja tapi tetap dapet point group jadi itu karena dia udah menjadi member kan dapet hak 10% gitu ya jadi dapet hak 10% tidak mau beli tidak mau repot pokoknya saya transfer ke Bu Esther barangnya dikirim ya gitu tapi nanya lagi ngirimnya jam berapa coba yang terdata itu pengiriman kan pihak lain gak tau gitu ya kadang diminta di monitor ngirimnya sampai dimana aduh ribetnya minta abut tapi ya namanya namanya konsumen ya konsumen itu modelnya macem-macem ya tapi kita jelasin bahwa pengiriman itu pihak ketiga kita bantu enter saja jadi kalau dia member tetap paling bagus diajari beli sebagai member ya kalau bantu belikan pun bisa yang selain PV dapet PR juga PRnya kan kalau memang dia beli pakai hemat yang ada PRnya kan masuk ke Anda sebagai yang qualified pokoknya pastikan rate harus 15% minimal punya 100.000 PV pribadi dan 1.000.000 PV grup udah aman kalau udah punya 3 itu ya gitu Bu Esther baik makasih Pak Joss dengan semangat Oke teman-teman kalau gak ada ya kita akhiri ya nanti kita 2 minggu sekali kita seperti ini mungkin saya mempunyai ingat juga tadi saya tunjukkan kalau kita ada yang beli lewat website kita itu kita terima email jadi kalau kita rajin misalnya ini contohnya ya saya tunjukin dulu ya saya tunjukin dari awal ini kan ada email masuk terjadi transaksi itu saya cek-klik ya nah ini muncul nih ya oh ada orang beli nih kalau website ya ya berapa nilai belinya dia beli 360.000 oke tapi sebenarnya yang penting itu ini sebenarnya sebentar kita bisa sebenarnya follow up ya ada orang beli itu kita dapet nih oh yang membeli namanya Pak Soleh dari si dokerjo salah tiga nah ada nomor WA-nya nah kita bisa follow up sebenarnya misalnya terserah ya kalau dia memang biarkan sebagai konsumen terus ya dia akan jadi pelanggan kita lah terus tapi kalau dia orang udah beli begini kadang-kadang sudah menikmati produknya nah mau gak misalnya kita follow up mau gak dapet diskon gitu ya kita follow up supaya jadi member memang sebenarnya keuntungannya itu kalau dia sebagai konsumen kita untungnya banyak sih dapet komisi 10% tapi ada kemungkinan begini kan dia udah merasakan beli nah jangan sampai begitu dia beli dari kita di prospek orang lain oh kamu beli Pak Jarot ya dari saya aja jadi member diskon 10% nah hilang loh konsumen kalau dia udah jadi member kan udah gak bisa pindah-pindah lagi gitu kan jadi boleh juga kalau orang udah beli itu kita prospek jadi member maksudnya kalau kita punya konsumen untungnya banyak kecuali kita prospek jadi member dan dia gak mau jadi member ah enggak ah ribet gak mau jadi member itu ah 10% gak seberapa ada loh orang itu yang anggap 10% gak seberapa gitu ya udah beli pakai linknya Pak Jarot aja yang gak salah tapi itu sih bebas ya jadi ada orang yang memang kalau terutama tuh yang saya lihat orang mau jadi konsumen gak jadi member itu malah dari kotak-kotak kecil ya gak mau ribet gak pikir sebagai bisnis yaudah nikmatin aja kita punya konsumen banyak karena kita punya konsumen banyak ya nanti nanti kalau teman-teman masuk di aplikasi ya masuk di aplikasi itu ada klik lalu bonus nah di bonus itu di klik lagi download download itu nanti dapat pdf rincian bonus bonus dari ini ini jenisnya banyak banget Pak Joss tuh pernah presentasi mengenai ada berapa belas keuntungan gitu gampangnya ya di rekap bonus itu bonus leadership bonus ini bonus itu itu ada rinciannya nanti itu kalau udah mulai dapet bonus ya itu bisa setiap tanggal 5 tanggal 6 biasanya udah bisa di klik ya sekarang pun bisa tapi berarti bulan lalu kalau yang dari pas zoom gini saya gak bisa share karena itu hanya bisa yang dari ap ya kalau yang dari website di laptop ini webnya bisa di share tapi aplikasinya gak bisa karena itu aplikasi hanya bisa dijalankan dari gadget yang gak bisa dari laptop ya oke mungkin Pak Cus penutup sudah mau disampaikan ya sedikit mungkin supaya memperjelas yang terlaku reward karena kita mau gocongcing ya jadi dari awal dari Agustus ini kan sekarang Agustus ini masih tanggal belasan ya pertengahan bulan jadi masih ada periode sampai Desember Bapak Ibu jadi saya akan jelaskan sedikit saya akan share screen khusus untuk yang mengenai RITO sudah nampak Pak? ya sudah nampak ya oke jadi ini saya akan share sedikit disini nah ini dia jadi Bapak Ibu yang namanya RITO itu adalah Regional Incentive Tour ya PR yang tadi PR-PR yang Bapak Pak Jaros sampaikan itu poin RITO nah poin RITO itu butuh satu RITO satu tiket RITO itu 18 PR yang nilainya 6 juta nah periodenya adalah Juli September yang tadi Pak Jaros sampaikan lalu sambung lagi Oktober sampai Desember nah inilah waktunya kita mengumpulkan 18 PR ya PR ini kalau sampai 18 PR satu tiket Anda berhaknya senilai 6 juta ya kalau dipakai berangkat itu full dapat 6 juta kalau misalnya Anda lebih dari 1 tiket punya 2 tiket satu dipakai satunya dicairkan full 6 juta ya kalau hanya punya 1 tiket tapi nggak berangkat itu akan refund 80% karena 20%-nya dipakai untuk booking booking ke travel tetapi kalau Anda punya lebih daripada 1 tiket ya dan dipakai hanya 1 tiket maka kelebihannya itu akan di refund full amount yaitu misalnya punya 3 tiket nggak dipakai hanya 1 2 dapatnya 12 juta seperti itu nah kemudian lihat di bawahnya adalah pencapaian syaratnya yaitu qualifier 15% PV pribadi 100 ribu dan PGPV ataupun PV Group 1 juta ya nah ini cara mendapatkan point rito semua PR yang dihasilkan dari sponsor pribadi yaitu dari paket bis atau pemula lalu juga bisa dihasilkan dari pembelian pribadi dan jaringannya nah ini dia yang di luar qualifier 15% dan 100 ribu plus 11 juta jadi berhentinya di 3 syarat itu jadi di berkedalaman manapun nggak akan ada batasnya tadi yang tanya Bu Indri asal jangan kalau ketemu yang 15 dan 100 ribu atau 11 juta itu stop di situ ya nah ini dia lalu kalau hanya nggak sampai 18 9 PR pun tetap dapat 3 juta jadi Bapak Ibu saya mau simpulkan 1 periode yang 1 Juli sampai 27 September pastikan Bapak Ibu 9 PR minimal kalau bisa 9 PR atau 18 PR dalam 3 bulan sampai 27 September nanti periode berikutnya Oktober sampai Desember itu juga minimal 9 atau 18 dan kelipatannya ya jadi pastikan angkanya ini yang penting harus ngerti dulu ya dan ini boleh di screenshot dipelajari di sini karena ini kuncinya untuk travel reward ya jadi harapan kita ya yang hadir nih 40 orang yang dalam WA Group ya 20 yang hadir dalam Zoom ini bisa ikut bersama-sama merasakan juga Rito bersama KK ya yang tadi Bu Tuti sampaikan Bu Yemi sampaikan Anda nikmati betul-betul alami sendiri ya kita go congcing ya sampai ketemu di congcing ya oke ya itu satu tiket ini ya kalau untuk congcing itu kan karena nilainya harus 16 juta ke atas ya itu itu perlu 3 tiket 3 tiket karena satu tiketnya kan 6 juta ya itu belum sampai congcing congcing loh karena congcing itu sudah termasuk dengan tiket pesawat hotel makan selama 9 hari kemarin kita 5 hari digenting ini congcing 9 hari Pak Jarot ya 9 hari jadi nilainya adalah 16 juta dan kalau kita baru 1 tiket Rito kan nilainya 6 juta masih kurang ya perlu ngumpulkan 3 tiket sampai ke Desember ya oke jadi 18 juta dipakai untuk congcing 16 juta Anda masih punya 2 juta untuk uang saku ya begitu kira-kira terakhir dari saya Pak Jarot terima kasih oke terima kasih Pak Joss ya kita akhirin dulu malam hari ini ya teman-teman nanti kita lanjutkan pertanyaan di WA Group boleh nanti kita jawab di WA Group tapi yang pasti berkala ya kita rencanain tiap bulan 2 kali 2 kali kalau seminggu sekali juga terlalu sering ya 2 minggu sekali kita Zoom tapi pertanyaan selanjutnya bisa di WA Group oke selamat malam sampai jumpa di pertemuan berikutnya kita akhirin ya selamat istirahat besok pagi jam 5.30 di airport ke Medan saya oke safe flight Pak Jarot ya terima kasih mari selamat malam selamat malam makasih Pak Jarot makasih Pak Jarot selamat malam thank you Pak Jarot thank you Pak Yor selamat malam selamat malam